19 pernah nanya, tapi mohon ini Ibu Ketua ada tugas kenegaraan menjemput tamu Prime Minister dari Singapura. Beliau harus jam 5, paling telat 5.00. Tapi Ibu pakai tulit-tulit ya. Kalau pakai tulit-tulit aman. 5.04 ya paling telat, kita udah bikin kesimpulan ya. Ini karena 19 orang, mohon dipergunakan waktu sebaik-baiknya. Yang pertama, Pak Gafriel. Siap-siap, Pak Abraham Serijaya. Baik, terima kasih pimpinan. Yang saya hormati, pimpinan Komisi 1 DPR RI, presiden seluruh anggotanya, Ibu Menteri Komunikasi dan Digital, Ibu Mutia Hafid, Besar Jajaran, Pak Wamen. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih, Bu, dan apresiasi yang setinggi-tingginya karena Bu Menteri Komunikasi ini memilih Provinsi NTT sebagai salah satu raker pertama atau raker awal untuk meninjau internet di sana, jangkauan internet di sana. Kehadiran Bu Menteri di tengah-tengah masyarakat NTT adalah bukti nyata dari komitmen pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran dan dalam mempercepat pemerataan akses informasi dan teknologi di seluruh pelosok negeri. Harapan saya ke depan, Bu, selain penyediaan akses internet, Kementerian Komunikasi dan Digital, ke depan nantinya juga dapat terus mendukung pengembangan wilayah 3T seperti NTT melalui beberapa inisiatif tambahan yaitu program literasi digital yang lebih intensif bagi masyarakat lokal akan membantu mereka dalam memanfaatkan teknologi dengan bijak dan produktif sehingga dapat mendukung usaha kecil dan UMKM dan juga penguatan infrastruktur jaringan di pedesaan. Kami ketahui di NTT ini salah satu permasalahan terbesar adalah jaringan kemarin Ibu mendatangi provinsi di NTT di Kabupaten Kupang saya harap Ibu bisa meninjau juga di Sumba karena di Sumba itu memiliki potensi pariwisata yang sangat baik namun karena keterbatasan jaringan masih sedikit turis yang datang saya harap ini bisa ditingkatkan untuk bisa meningkatkan ekonomi di sana juga, Bu. Yang terakhir adalah pelatihan keterampilan digital dan teknologi informasi mengadakan pelatihan keterampilan digital bagi generasi muda dan pelaku UMKM agar mereka dapat mengoptimalkan potensi ekonomi digital. Yang terakhir saya mau tambahkan bahwa program sebelumnya yang internet gratis kalau nggak salah di NTT ada 750 titik dari bakti itu coba dicek kembali Bu karena banyak sekali yang rusak dan juga banyak yang lemot mungkin itu bisa ditinjau dan diperbaiki untuk program tersebut mungkin itu dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum ke Pak Abraham Sri Jaya ini baru hadir Mbak Rahel Mariam beliau dari fraksi Gerindra, Dapil, Jawa Barat 2 ini contoh bagaimana komisi 1 itu sangat hebat Pak Abraham beliau dulu kurus, gemuk, kurus lagi saya persidikan Pak Abraham oke terima kasih pimpinan yang terhormat Bu Menteri dan jajaran pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan selamat kepada Bu Menteri semoga amanah memimpin kementerian yang sedang digoyang saya yakin Ibu dapat memimpin dengan baik kementerian ini terkait dengan Ibu yang tadi sebutkan dimana Republik ini sedang digoyang rame masalah terkait dengan judi online saya mencoba untuk mendalami terkait dengan perkara ini bahkan saya masuk cukup dalam terkait dengan perkara ini dan saya menemukan fakta-fakta yang cukup mencengangkan dimana sampai di berita dimunculkan 16 orang tertangkap sebagian diantaranya Oknum, Kemenkom Digi dan sebagian sipil tapi di pihak yang lain saya merasa bersyukur juga kasus ini terungkap sekarang Bu Menteri coba kalau setahun dari sekarang ini barusan terungkap mungkin Bu Menteri kita yang kena bully ini karena ternyata di dalam ini susah untuk saya bilang Kemenkom Info ya karena pada waktu itu Kemenkom Info susah saya mengatakan bahwa ini Kemenkom Info melakukan pembiaran karena menurut saya ini bukan pembiaran ini Kemenkom Info menjadi pelaku maka dari itu hari ini tadi disebutkan Dirjen Aptika sudah hadir maka pertanyaan ini akan saya lontarkan kepada Dirjen Aptika bukan kepada Bu Menteri karena Bu Menteri barusan menjabat tolong saya dijelaskan kepada kami Pak Dirjen dijelaskan secara detail kepada kami proses pemblokiran yang ada di Kemenkom Info mulai dari kriterianya sampai di blokirnya situs tersebut kenapa saya tanyakan seperti itu saya mendapatkan informasi dari zamannya Pak Menterinya Joni Plate dan Pak Menterinya Budi Ari ini sistem pemblokirannya berbeda dan saya katakan hampir pasti ini berbeda karena ada orang sipil yang ditangkap jadi tolong dijelaskan mekanisme yang terjadi ya Pak bukan normatifnya karena kalau dalam aparat penegak hukum itu melakukan pemblokiran terhadap sesuatu itu melalui mekanisme gelar perkara di tahap penyidikan yang dimana setelah itu barusan di blok karena ada hak seseorang yang dicabut disitu nah saya ingin tahu di Kemenkom Info ini bagaimana apakah ada sistem verifikasinya atau tidak nah apabila diverifikasi pertanyaan saya siapa yang mengumpulkan situs-situs itu Pak lalu diverifikasi pertanyaan saya yang kedua siapa yang memverifikasi itu dan yang ketiga siapa yang memblokir maksud saya bagian apa yang memblokir nah saya ingin tahu juga terkait dengan pengawasan di Kemenkom Info maupun Kemenkom Digi siapa yang mengawasi terkait adanya pemblokiran ini apabila ada terjadi kesalahan saya tadi pagi saya conference call dengan pegiat media sosial namanya Roy Sakti dan Mr. Bert mungkin teman-teman Kemenkom Info sudah tahu siapa Mr. Bert kenapa saya bilang sudah tahu karena Mr. Bert dipanggil Kemenkom Info tanggal 12 Agustus 2024 Mr. Bert disitu menyatakan bahwa situs yang diblokir oleh Kemenkom Info pada waktu itu itu bukan situs judi online tapi situs wordpress dan dipanggil disuruh membuktikan dan dibuktikan di Kemenkom Info bertemu dengan Pak Bima dan Pak Bintang lalu dia juga menemukan problem serius di Kemenkom Info pada waktu itu dimana dia bisa membobol website Kemenkom Info dalam waktu 30 detik dan menggunakan semua nama dari pejabat Kemenkom Info untuk melakukan apapun itu termasuk untuk memesan hotel untuk email ke siapapun jadi itu sampai detik hari ini sudah disampaikan dan ditunjukkan dan belum diperbaiki sampai hari ini belum diperbaiki nah ini tentunya harus menjadi perhatian yang serius karena ini Kemenkom Info jadi kami berharap sekali bahwa ke depan Kemenkom Info bisa memperbaiki diri nah mungkin segitu dari saya ya Pak ya saya ingin tolong nanti Pak Dirjen Amtika jelaskan ke kami secara detail karena ada perbedaan mekanisme ini saya ingin tahu mekanismenya seperti apa terima kasih terima kasih Pak Abraham kalimat terakhirnya mungkin segitu dari saya itu yang Pak harus jadi itu belum terlalu serius tuh mungkin segitu dari saya Pak Hoki isi tunggir siap-siap Ibu Bapak kami di antara pimpinan memang sudah membagi tugas mohon izin Ibu Menteri khusus Kom DG yang akan ke depan banyak memimpin rapat Pak Div Laksono jadi oleh karenanya sesuai komitmen Pak Div akan meneruskan rapat saya akan geser tempat kalau yang gini-gini geser biasa Bu jadi saya persilahkan Pak Div baik Bu Menteri mohon maaf kebiasaan manggil Bu Ketua soalnya baik kita lanjut berikutnya Pak Yoyo silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Ketua Ibu Menteri KomDigi yang kami banggakan kami hormati saya disini hanya akan memberikan dukungan moral Bu tolong tadi yang disampaikan Ibu Kementerian Ibu sekarang menelan pil pahit itu tolong ditarik kenapa saya sampaikan ditarik Ibu kondisi sekarang ini mendapatkan dukungan jutaan masyarakat di Indonesia jutaan jutaan doa juga mengalir untuk Ibu dan seluruh anggota Ibu yang benar oleh karenanya tugas berat memang makanya Ibu ditaruh disitu oleh Pak Presiden kita yang baru ini kami percaya penuh itu Bu Bu ini judul judi online ini baru awal baru awal masih banyak sekali rentetan rentetan yang nanti pasti akan meledak Bu contoh nih pinjol kalaupun gak meledak Ibu yang harus meledakan dan saya percaya Ibu bisa ini seluruh masyarakat Indonesia ini sekarang lagi mendukung dan semua mata melihat kepada Ibu sebagai figur yang ditunjuk oleh Presiden untuk mengawali bersih-bersih sekarang ini yang kedua tentang tadi pengamanan data pribadi ini membagongkan sekali dan mengkhawatirkan sekali Bu Republik Indonesia loh ini tapi faktanya demikian faktanya demikian yang selanjutnya tentang keamanan data nasional Ibu Menteri beberapa tahun terakhir bukan data pribadi tapi kantor-kantor pusat arsip yang itu luar biasa pentingnya arsip itu bagi negara dan terbakar loh contoh nih kantor kemenkumham kantor kejaksaan gedung arsip dan kantor pelayanan perbendaaran negara saya takutnya Bu setelah ini meledak nanti banyak lagi kantor-kantor yang akan terbakar tolong antisipasi itu karena ini Ibu mementum untuk pemerintahan baru ini yang saya berharap lebih baik dari kemarin terima kasih Bu Baik terima kasih Pak Yoyo sekarang kita ke sayap kanan lagi Bu Trinovi Khairani silahkan terima kasih pimpinan yang saya hormati para pimpinan komisi 1 Ibu Menteri Bapak Wakil Menteri serta jajaran serta rekan-rekan komisi 1 Ibu Menteri yang kami banggakan kebanggaan masyarakat Sumatera Utara saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Ibu Menteri yang telah bertekad untuk bersih-bersih memberantas judi online dengan bekerjasama dengan pihak kepolisian tentu saja judi online ini sudah lama sangat meresahkan kita bukan hanya memiskinkan tapi juga merusak mental masyarakat yang ada di negara yang kita cintai ini sehubungan dengan hal ini jika memungkinkan Bum Menteri saya ingin mengusulkan perlunya ada Direktorat Penegakan Hukum di KemkomDigi yang terus melakukan mitigasi maupun patroli cyber hal ini untuk menjaga agar generasi muda kita serta seluruh pengguna internet untuk terhindar daripada dampak negatif yang ada di dunia digital dampak negatif ini salah satunya judi online pornografi human trafficking dan masih banyak lagi yang harus kita perhatikan Direktorat Penegakan Hukum ini bisa juga menjadi pengawas bagi unsur internal yang ada di dalam KemkomDigi ini agar kejadian seperti yang sekarang ini tidak terulang lagi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada Menteri sekali lagi selamat menjalankan tugas semoga sehat dan sukses selalu terima kasih Baik terima kasih Mbak Novi berikutnya Mbak Andina silakan terima kasih Pimpinan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya yang sehormati Pimpinan Rapat yang sehormati Ibu Menteri dan Bapak Wakil Menteri yang hadir pada hari ini beserta jajarannya pertama-tama saya ingin mengapresiasi Ibu Menteri beserta jajarannya karena sudah mengeluarkan instruksi Menteri nomor 2 tahun 2024 untuk mendukung pemberatasan judi online saya percaya di bawah di bawah Ibu Menteri KomDigi ini akan menjadi lebih baik lagi dan saya percaya pengawasan intensif dan juga pemantauan secara detail untuk kasus KomDigi ini tidak terolong kembali lagi Ibu ada aspirasi Ibu dari kami dari Dapil saya Kalimantan Tengah saya harus membawa aspirasi dari masyarakat Kalimantan Tengah pertama-tama saya ingin ceritakan Bu bahwa Kalimantan Tengah ini besarannya adalah satu setengah kali Pulau Jawa yang dimana populasinya 2,75 juta terdiri dari 13 kabupaten dan satu kota jadi Bu karena demografinya sangat sulit dan sangat luas bagian utara Kalimantan Tengah ini berdekatan dengan IKN Kabupaten Murung Raya yang memerlukan jarak tempuh selama 14 jam Bu selanjutnya bagian barat dari Kalimantan Tengah itu dari kota Palangkaraya menuju Kabupaten Sukamara memerlukan waktu sekitar 12 jam melalui jalur darat dan juga bagian timur Kalimantan Tengah kota Palangkaraya berbatasan dengan provinsi Kalimantan Selatan ini adalah Kabupaten Kuala Kapuas memerlukan waktu 4 jam sehingga permasalahan terkait konektivitas dan jalur komunikasi yang akhirnya terhambat Bu karena terdeteksi dari dinas terkait ada 316 blank spot atau signal lemah yang tersebar karena BTS-nya yang sudah tidak berfungsi dengan maksimal bukan karena tidak ada BTS-nya Bu sudah ada BTS-nya sudah ada tetapi tidak berfungsi dengan maksimal karena juga memang di daerah kami Kalimantan Tengah ini PLN tidak merata maka daripada itu kami masyarakat Kalimantan Tengah meminta solusi dan kebijakan dari KomDigi untuk permasalahan daerah kami dan kedua Bu saya cemburu dengan Gavriel karena Ibu jalan-jalan ke NTT karena kami provinsi penyangga IKN Bu jelas ya Pak saya jelas untuk itu saya mengundang Bu Ibu Menteri bisa jalan-jalan ke Kalimantan Tengah sehingga Ibu Menteri bisa melihat langsung kondisi kami kondisi kami provinsi yang sangat besar satu setengah kali Pulau Jawa tapi kami jangan didatang Ibu jadi mohon sekiranya untuk rapat kerja selanjutnya saya akan menamai Ibu Menteri langsung kiranya nanti bisa jalan-jalan ke Kalimantan Tengah untuk bisa melihat bagaimana kondisi masyarakat dengan tidak ada konektivitas komunikasi di sana itu saja Bu saya minta solusinya yang langsung bisa dikerjakan Bu karena kami menunggu di sana terima kasih Walbili Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Mbak Andina semoga undangannya juga berlaku ke anggota komisi yang lain berikutnya Pak Julius baik terima kasih pimpinan selamat siang Ibu Menteri dan seluruh jajaran Kemenkom Diji pertama-tama komentar saya adalah melihat dari struktur di KomDiji yang baru ini ada keyakinan gitu ini squad di KomDiji ini rasanya adalah salah satu squad terbaik di kementerian-kementerian yang disusun oleh Presiden kita itu yang pertama yang berikutnya tadi soal judul lalu pinjol sudah banyak disinggung oleh rekan-rekan saya oleh kawan-kawan saya jadi saya tidak akan terlalu menyinggung lagi ke sana saya mendukung apa yang disampaikan dan kaitannya dengan proses penyidikan yang sekarang sedang berlanjut saya mendukung sepenuhnya dan langkah-langkah yang tadi sudah diambil oleh Kementerian KomDiji saya kira sudah tepat dan benar kita terus buka kita terus dorong agar kasus ini memang menjadi pintu pembuka untuk seluruh kasus yang yang ada dan keterlibatan dari seluruh stakeholder yang ada di KomDiji kalau itu sampai ke mantan menteri ya kita buka sampai ke sana itu yang pertama lalu yang kedua yang ingin saya usulkan memang tidak begitu populer tetapi kami mohon Ibu dan jajaran bisa memberi perhatian untuk pelaksanaan dari frekuensi kebencanaan karena ini sangat penting di tengah negeri kita yang ya memang sering menghadapi bencana ini sejak sejak isu RU penyiaran itu sampai hari ini masih belum belum ada apa keberlanjutannya dan saya kira frekuensi kebencanaan ini sangat ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan relawan kebencanaan tagana dan lain sebagainya itu yang pertama lalu yang kedua follow up soal undang-undang PDP itu khususnya juga soal lembaga pengawas kiranya di seratus hari apa namanya rencana program kerja Ibu dan jajaran ini ini juga bisa menjadi perhatian karena undang-undang PDP sejak diundangkan dua tahun lalu mestinya tahun ini sudah harus efektif berlaku tapi terkait dengan lembaga pengawas ini sampai saat ini kita masih belum mengetahui perkembangannya atau proses yang akan dilakukan seperti apa itu aja terima kasih baik lanjut oleh Pak Yuniko siap-siap Mbak Farah ya terima kasih ketua kawan-kawan komisi 1 Bementeri beberapa hal tadi kita masuk isu yang pertama yaitu adalah mengenai judi online begini kita di periode kemarin beberapa kawan-kawan juga sudah hadir ini ke Pak si Tungkir juga karena kami pernah dilihatkan war room waktu itu bagaimana penangkalan terhadap hoax pornografi dan juga judi online menariknya waktu itu sebenarnya sudah saya tanyakan waktu itu jadi dulu kita sudah lihat kalau penanganan terhadap pornografi itu sudah pakai sistem AI tapi penanganan khusus ruangannya khusus untuk yang judi online yang ngawasin manusia waktu itu kita sudah ngomong kok bisa mengawasi pornografi pakai AI kenapa tidak bisa judul pakai AI kami jadi nanya jangan-jangan AI-nya manusia saya permisi dulu jadi belaga-belaga tidak melihat kalau pakai itu kalau pakai manusia kenapa tidak saya tidak tahu nanti Pak si Tungkir tolong diceritakan juga mengenai bagaimana perkembangannya karena kalau kita cerita ke kawan-kawan di luar negeri sana mereka bilang bisa kok kalau mau itu pilihannya mau atau tidak tahu pasti tidak mungkin tidak ada orang yang tahu artinya kan tidak mau mungkin makanya sebenarnya ini dua kondisi yang serba salah Bumentri kalau tidak mau bahaya kalau tidak tahu lebih bahaya lagi ganti ganti saja orang-orang yang kalau tidak tahu tidak mungkin artinya kalau kita mau merevisi Bu Menteri ini saatnya jadi Bu Menteri sudah menyampaikan komitmen judi online kita lawan jadi SDM juga diperkuat Bu Menteri ini saatnya saya tahu orang-orangnya juga orang-orang yang kompeten tinggal memang kita dengan semangatnya astacita kalau mau bicara ke depan dengan tantangan yang lebih besar tantangan digital manusianya memang tidak bisa main-main lagi ini sudah merupakan perang asimetris garda terdepannya itu pertahanan dan komdiji itu yang pertama yang kedua ini lagi-lagi kita mau koreksi dari yang kemarin banyak sekali isu-isu peretasan yang tidak terungkap jelas ke publik bahkan ke kita komisi satu sesudah diretas jawabannya selalu sedang diselidiki tapi tidak pernah sampai ke kita Bumentri juga paham waktu itu kita gak pernah dapat penjelasan sebagai bentuk clean governance keterbukaan saya minta hubungan antara komdiji dan dpr dan publik juga dibuka supaya masyarakat juga tahu masalah talent digital talent yang sedang dilatih jadi tahu apa kemana perkembangan kementerian ini jadi jangan malah seperti tertutup karena kalau saya lihat yang kemarin terus terang kami seperti tidak banyak mendapatkan informasi mengesalah set-top box jadi semuanya dijawab seadanya saja dalam rapat komisi sehingga sepertinya ya sudah dijawab cukup begitu nah mudah-mudahan kedepannya hubungan kita menjadi bisa lebih mesra lagi bu antara dpr dengan komdiji supaya bisa saling kami gak mau apa-apa kok kami mau komdiji juga baik kita tidak datang disini hanya untuk mengkomentari yang jelek-jelek enggak pak bu ini kita mau sama-sama baik dpr juga baik kami memberikan juga evaluasi yang baik tapi juga kementerian juga memberikan keterbukaan kedepannya jadi ini sebenarnya prnya dan kemudian masalah pdp kita bisa sampaikan bu kita tunggu badannya yang independen supaya gak jeruk makan jeruk seperti yang kita sampaikan dulu kebayang kalau pdn kemarin bocor yang ngawasin juga komdiji agak aneh juga kan begitu seperti usul kita kemarin badan ini harus badan yang independen dpr nanti juga membantu untuk memilih orang-orangnya supaya cocok ya supaya nanti orangnya benar-benar independen enggak seperti mengawasi diri sendiri jadi ada kesungkanan pasti kesananya dan kemudian titip mengenai undang-undang penyiaran bu kita kerjakan selesaikan karena prnya ini undang-undang penyiaran tahun 2002 penyiaran tahun 2002 dengan penyiaran tahun 2024 sudah jauh berbeda kita punya tayangan yang lebih banyak ditonton oleh masyarakat sekarang melalui digital streaming sudah tidak update lagi jadi mohon kita kejar sama-sama kita selesaikan mantap ya Ibu Menteri ya Pak Aten kalau begitu oke kalau gitu terima kasih Ibu Menteri baik terima kasih Pak Yuniko silakan Mbak Farah berikutnya Pak Fredrik nanti siap-siap terima kasih pimpinan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang kami hormati Ibu Menteri Komdigi beserta Bapak-Bapak Wamen dan juga jajaran kami dari fraksipan hanya ingin melanjutkan pertanyaan yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan tadi ada dua pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada Ibu Menteri yang pertama ini pertanyaan yang bisa dibilang umum tapi ini penting juga untuk kami semua pahami yaitu terkait dengan perubahan diksi Menkom Info menjadi Menkom Digi di preskon perdana Ibu Menteri setelah resmi dilantik Ibu mengatakan bahwa diksi digital ini adalah untuk menjawab tantangan zaman dan juga tadi sudah dipaparkan akan ada berbagai macam rancangan program baru karena pergantian kata digital ini yang intinya adalah terkait dengan peningkatan akses dan juga konektivitas lebih lanjut dengan berubahnya nama kementerian apakah ada direktorat yang akan diubah mungkin bisa dijelaskan lebih rinci kepada kami sehingga kami bisa paham ke depannya akan seperti apa karena tadi di presentasi hanya dijelaskan bahwa ada konsolidasi organisasi mungkin bisa dijelaskan lebih detail akan seperti apa kemudian terkait pertanyaan berikutnya ini tentang berita yang sedang naik yaitu terkait dengan judi online yang tentu ini sangat meresahkan dan juga mengagetkan di awal pemerintahan Bapak Prabowo Gibran tertangkap bukan hanya satu dua orang melainkan belasan oknum pegawai komdigi tentunya kami dari fraksipan sangat mendukung agar kasus ini diusut tuntas jangan sampai ini hanya tip of the iceberg hanya di atasnya saja yang kecil yang ditangkap kemudian di bawahnya bebas ini harus diusut hingga akar siapa yang terlibat pegawainya siapa saja yang bermain sudah berapa lama mereka bermain modusnya seperti apa dan sejauh mana Bu Menteri sudah aware terkait penyelidikan yang sedang sekarang berlangsung karena yang kami pahami sudah diberitakan ada sekitar oknumnya itu modusnya ada sekitar 5.000 situs yang ditemukan oleh mereka dari 5.000 itu 4.000 di blokir dan kemudian 1.000 situs sekitar seribuan dipelihara dan bayarannya itu 8.500.000 per situs kalau kita hitung kasar 8.500.000 dikali 1.000 situs ini tentu terkumpul uang yang cukup lumayan dan ini uangnya diarahkan kemana dibuat apa dan bagaimana perputarannya yang kami dengar juga apa Bu Menteri sudah monitor dari beberapa oknum yang ditangkap ini salah satunya mempunyai jabatan yang bisa dibilang lumayan strategis di KomDigi dan dari oknum ini perputarannya sudah naik diberita juga diberikan kepada salah satu ex komisaris di BUMN dari situ kemudian ada perputaran yang lebih lanjut lagi ke petinggi yang lebih berkuasa nah bagaimana tanggapan Bu Menteri terkait ini mohon maaf kami bertanya cukup detail karena ini sangat penting untuk masyarakat tahu jangan sampai ke depannya ada oknum yang mencelakai marwah kementerian KomDigi dan tentunya juga Bu Menteri yang sudah dikenal mempunyai prinsip dan integritas jadi kami mendukung agar di KomDigi ini betul-betul dilakukan evaluasi secara menyeluruh kemudian juga kemarin saya baca di berita Pak Wamen Nezar mengatakan bahwa sebetulnya oknum-oknum yang tertangkap ini sudah masuk pengamatan internal ini maksudnya bagaimana Pak Wamen mungkin bisa dijelaskan berarti sedari awal sudah aware bahwa ada beberapa staff yang terlibat judul tapi kemudian kenapa hanya diamati kenapa tidak langsung ditindak tegas saja oleh KemkomDigi karena kemarin juga di acara GSN Presiden mengatakan bahwa ingin memimpin Republik yang bersih yang tidak mau silahkan minggir oleh karena itu kami sangat mengapresiasi Bu Menteri yang mendukung investigasi yang terbuka dan juga transparan bahkan mempersilahkan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan pengembangan selama mungkin sedetail mungkin dan kalau perlu diperiksa sesering mungkin kantor kementeriannya ini kami sangat mengapresiasi karena saya pribadi tahu betul di bawah kepemimpinan Ibu Mutia Hafid Komisi 1 periode lalu sangat baik sangat cemerlang sehingga kami percaya KomDigi di bawah kepemimpinan Ibu pasti akan jauh lebih baik lagi akan ada banyak gebrakan positif dan juga prestasi yang ditorehkan oleh Ibu di KemkomDigi sekian dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mantap terima kasih Mbak Farah silahkan Pak Fredrik siap-siap Oktaku Maladewi Bu Okta terima kasih Pak Ketua saya Fredrik Kalalembang nomor anggota 576 dari fraksi Demokrat pertama-tama saya menyampaikan selamat kepada Ibu Menteri dan Wamen yang sudah dipercaya untuk memimpin KomDigi ke depan sekarang memang lagi ramai diberitakan masalah judi online tapi bagi saya ini adalah awal kepemimpinan Ibu Menteri dan Pak Wamen adalah satu hal yang barokah kalau menurut saya bayangkan kalau Ibu sudah sebulan dua bulan baru tertangkap ini saya kira harus dibuka dan saya kira dari kepolisian saya juga dari kepolisian Bu jadi Polri itu biasanya melakukan penyelidikan dengan adanya informasi yang tersulit itu adalah apabila ada ordal yang bermain seperti yang tertangkap 16 orang ini dan mungkin saja ya dugaan saya mungkin Bu Menteri juga ada bisik-bisik ke Kapolri dengan penangkapan ini supaya Ibu juga bisa berjalan lenggang masuk ke Kementerian kalau pelaku yang tertangkap 16 orang dengan BB atau barang bukti 70 miliar saya kira ini belum apa-apanya masih banyak lagi dan mungkin perlu didalami ada satu modus yang mirip seperti ini yaitu tidak melalui uang atau transfer tetapi menggunakan pulsa nah tolong didalami bahwa informasi yang kami dapatkan pemain ini cukup dengan mendeposit 10 ribu 100 ribu bahkan 1 juta dengan masuk kepada situs dan kemudian disana memilih ada kartu nomor sim card dan kemudian mereka bermain judi nah persoalan disini adalah pemain ini atau bandar ini yang menampung hasil daripada judi online ini yaitu dengan pulsa nah tolong didalami lagi bahwa ada sekitar 20 ribu sim card dengan isi sebanyak 9 juta 9 juta kalau kita kalikan 20 ribu berarti 180 M bandar ini tidak bisa mencairkan bandar ini tidak bisa mencairkan harus melalui gamers karena gamers ini bisa mencairkan melalui provider gamers ini mendapatkan tentunya mendapatkan upah sebesar 20-30% nah kalau 20 saja dikali 180 miliar tentunya mungkin sekitar 39 M itu baru satu baru satu nah tolong bu menteri dan jajarannya berdalam ya berdalam propeder yang menerima ini karena memang propeder kalau dari bandar tidak bisa jadi dia melalui gamers dan kemudian dicairkan dan kembali ke bandar kemudian yang kedua sim card ini terlalu mudah untuk orang memperoleh dengan data palsu bahkan ada propeder itu tanpa registrasi jadi kita membeli kartu langsung bisa dipakai dengan menggunakan data orang lain ini banyak dilakukan penipuan-penipuan sampai pemerasan mungkin pemerasan ada yang model baru dengan menggunakan tadi sim card palsu yaitu dengan video call nah hati-hati bagi kita semua Bapak Ibu sekalian kalau menerima ada video call yang tidak tahu atau tidak terdata jangan diangkat karena begitu kita angkat video call ini lawan kita itu langsung telanjang bulat dia mempertontonkan tubuhnya kemudian dia merekam dan ini menjadi ancaman saya banyak mendapatkan telpon minta bantuan dan tidak sedikit pemerasan itu pertama minta 300 juta bayangkan kalau pejabat 300 juta kemudian minta 200 sampai 1M nah ini juga perlu Bu Menteri dan para staf tidaknya masalah registrasi ini betul-betul harus berapa banyak satu kartu atau satu KTP berapa kartu yang harus didaftar ya apakah 3 5 itu jadi saya kira ini yang saran kami kepada Bu Menteri kemudian tentunya masih banyak lagi yang kami ingin tanyakan karena waktunya hanya terakhir saya juga meminta dan mohon kepada Bu Menteri di dapil saya ini adalah dapil Tanah Toraja Bu adalah daerah para wisata tapi di sana blank spotnya itu terlalu banyak sehingga kami juga mohon bantuan kiranya bisa dibantu sehingga blank spot nanti bisa dikurangi saya kira ini jadi sekali lagi selamat bertugas Bu Menteri dan staf dan terima kasih kepada Pak Ketua terima kasih Pak Fredrik berikutnya Bu Okta dan siap-siap Pak Hasanuddin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya hormati Ibu Menteri yang cantik luar biasa saya termasuk fansnya Ibu Bu satu kata buat Ibu semangat tadi Pak Yoyo bilang Ibu tidak sendiri kita berani-ramai untuk bersih-bersih dan memberantas semuanya Ibu terkait dengan Jurdol sebenarnya akhir-akhir ini kan banyak ya kita melihat berita di TV akibat dari Jurdol salah satunya di dapil saya Bu peningkatan angka perceraian salah satunya tingginya karena judi online itu hampir 2 ribu di Banten Bu ya sekitar 2 ribu yang data BPS dari BPS 2023 itu hanya sekitar 1.570 tapi 2024 itu sudah mencapai angka 2 ribu dan beberapa kasus lainnya seperti suami yang dibakar istrinya atau kekerasan rumah tangga itu perlu diperhatikan pentingnya sepertinya kita perlu sosialisasi turun ke bawah ke masyarakat untuk memperkenalkan bahayanya atau mengingatkan bahayanya tentang judi online ini Bu gitu satu lagi Bu adanya konten kreator di tiktok yang live secara langsung memper mempromosikan mempromosikan tentang judi online jadi ini perlu penting adanya kita juga perlu memanggil pihak dari platform yang ada seperti tiktok atau meta Indonesia untuk hadirkan ke sini untuk gunanya untuk memperketat regulasi terkait pembuatan akun platform di tempat mereka dan mencegah terjadinya afiliasi antara pihak judi online dan konten kreator dan seperti Ibu Kapoksi saya pernah ngomong ya ini harus diberantas secara berjamaah karena pelakunya berjamaah pemainnya berjamaah kita berjamaah untuk berantah semuanya jadi Ibu tidak perlu khawatir jangan merasa sendiri justru saya bangga dengan Ibu perempuan yang ditunjuk untuk duduk di Kementerian Komunikasi dan Digital Bismillah Ibu semoga bersih-bersih Ibu semuanya bisa telah sana amin terima kasih Bapak Assalamualaikum Terima kasih kami kami memohon dengan hormat ada solusi-solusi terbaik di dalam menyelesaikan masalah ini demi kelanjutan dari program BTS dengan menyelamatkan alat perlengkapan yang sekarang ini tergeletak dijadikan barangkali alat bukti dan sebagainya harus kita selamatkan sebaik-baiknya untuk supaya kerugian negara itu tidak bertambah tetapi masih bisa menggunakan BTS ini sebaik-baiknya dalam konteks dalam konteks pembangunan selanjutnya saya kira itu saja terima kasih baik Kang TB silahkan Pak Sumail berikutnya siap-siap Pak El Nino baik terima kasih pimpinan dan Bapak Ibu anggota yang saya hormati Ibu Menteri para Bapak Wamen dan segenap jajaran wing sebelah kanan Ibu Menteri dekatnya Pak El Nino beliau di pimpinan saya selain Pak Budi kalau kita melihat peristiwa-peristiwa akhir-akhir ini seolah kita menyaksikan bahwa negara tidak berdaya untuk melindungi rakyatnya banyak sekali kejadian-kejadian seperti terakhir kita dikagetkan dengan judi online terus kemudian ada pinjaman online ada juga kebocoran-kebocoran data baik data privacy dari seluruh warga maupun objek-objek vital yang kita sendiri tidak bisa melindungi tentu dengan kepimpinan baru Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih semua sekarang punya harapan baru semangat yang baru kejadian ini kita juga masih belum eksklusif belum merata dan ini tantangan bagi kita dan kita akan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaran itu saya hanya memberikan support saja Ibu tentu kita semua ada di sini selamat bekerja dan kami yakin Ibu beserta sekitar penjajaran bisa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Sumail silakan Pak El Nino lanjut berikutnya Ibu Amelia baik terima kasih pimpinan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Menteri yang saya hormati pimpinan yang saya hormati kita tidak ingin bertanya sih kita ingin memberikan beberapa pesan saja karena apa karena kita kita sudah percaya sama Ibu Menteri Pak Wamen Pak Angga ini kapan ke orang talunya Pak Angga kalau ke sana supaya Pak Wamen bisa lihat korontalo kayak apa infrastruktur digitalnya gini Ibu Menteri ini kementerian komunikasi dan digitalisasi kalau digitalisasi kita yakin kita sudah berdiskusi panjang lama tentang ini dan kita kita juga sudah tahu Ibu Menteri pasti mengerti bagaimana caranya untuk meningkatkan digitalisasi Republik Indonesia tapi kementerian ini adalah kementerian komunikasi dan digitalisasi yang tidak atau kita ingin mengingatkan kembali yang tidak dimaksimalkan oleh para menteri komunikasi informasi dan mungkin komunikasi ini adalah bahwa kita ini kementerian komunikasi loh artinya apa artinya dari semua kementerian yang ada di Republik ini komunikasi ini adalah kementerian yang paling penting menurut saya menurut saya sih kalau menurut orang lain mungkin yang lain karena apa karena sekarang ini kita berada dalam dunia asymmetric world perang itu sejak dari dalam pikiran itulah kenapa Facebook bertanya setiap kita bikin status dia bertanya kepada kita what is on your mind jadi apa yang ada di otak kita itu tergantung pada kementerian komunikasi ini dan untuk itulah kita akan mendukung kementerian Komdiji untuk bertambah anggarannya karena apa karena yang menjaga Republik ini yang menjaga perbatasan Republik ini menjaga manusia di Indonesia ini adalah Komdiji harusnya kembalikanlah kementerian penerangan yang dulu dulu ini adalah kementerian penerangan tapi kita lupa bahwa ini bahwa kita ini adalah orang kementerian penerangan adalah kementerian komunikasi kita terlalu sering berada pada strata yang sangat apa yang yang sangat praktis digitalisasi kita lupa dengan komunikasi itu mudah-mudahan dengan Bumantri yang baru ini komunikasi itu menjadi hal yang sangat penting bagi bagi kementerian Komdiji yang baru ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih Pak El Nino berikutnya silahkan Bu Amelia siap-siap Pak Olesoleh ya terima kasih pimpinan pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 1 yang saya hormati Ibu Menteri dan jajaran yang saya hormati dari apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Menteri tadi saya ingin menyoroti beberapa hal pertama terkait dengan isu kompetisi media mainstream dan digital kami mengapresiasi perhatian Ibu terhadap perkembangan pesat platform digital seperti Facebook Instagram kemudian juga Youtube dan yang lainnya dimana platform digital ini sudah mengubah landscape media kita dan saat ini masyarakat kita sudah beralih ke platform digital atau social media dan kondisi ini mengakibatkan penurunan pengguna dan pendapatan iklan bagi media mainstream atau media konvensional dan akibat dari situasi ini menciptakan persaingan yang tidak imbang yang berdampak pada masalah finansial jadi perlu kita ketahui ada sekitar 23 ribu orang pekerja media yang kehilangan pekerjaannya atau di PHK dan ini perlu kita selamatkan di sisi lain platform digital asing ini mendapatkan keluluasaan yang banyak dari berbagai segi ya baik itu regulasi pembiayaan kemudian juga tidak kena pajak dibandingkan dengan media lokal yang harus mematuhi serangkaian aturan ketat untuk melindungi nilai-nilai lokal jadi Ibu Menteri 100 hari ke depan ini kami ingin tahu bagaimana rencana KEMKOMDigi ini untuk mengatasi ketimpangan regulasi yang menyebabkan media nasional sulit untuk bersaing dengan platform digital asing dan adakah upaya yang menerapkan kebijakan yang dapat mengurangi beban regulasi yang berat pada media nasional kita dan kemudian langkah konkret apa yang akan diambil KEMKOMDigi untuk melindungi tenaga kerja di sektor media mainstream ini karena media ini harus tetap hidup secara profesi secara industri dan secara ekonomi untuk menjaga kepentingan nasional tentunya dan untuk itu kita harus memastikan platform digital asing ini juga turut berkontribusi pada ekonomi nasional nah itu pertama dan yang kedua saya ingin menambahkan saja dari apa yang telah kawan-kawan sampaikan tadi terkait dengan konten negatif dan juga perluasan keunangan KPI kita tahu lah ya mendengar melihat maraknya fenomena penyebaran konten negatif bahwa iklan-iklan gitu ya kemudian juga judi online di media sosial dan ini memunculkan keresahan di masyarakat terutama ibu-ibu karena berdampak pada generasi muda dan anak-anak khususnya jadi semua orang bisa mengakses kalau kita buka instagram itu iklan-iklan yang gak senonoh itu bisa dilihat dan bisa diakses oleh siapa saja dan kami ingin mengetahui dan dari ibu menteri di Kominfo sendiri ini apakah sudah ada semacam gatekeeper begitu atau semacam satgas yang diatur oleh tupuksi yang jelas dengan alur yang jelas untuk mengawasi 24 jam konten negatif ini sehingga kalau ada konten negatif itu langsung bisa di-take down apalagi menjelang pilkada ini kita harus mengantisipasi misinformasi kemudian juga dan penyebaran hoax kami dari fraksi partai Nasdem juga ingin memberikan usulan dan mudah-mudahan ini dapat didukung oleh kawan-kawan di komisi 1 juga terkait dengan perluasan dan penguatan KPI agar juga dapat mengawasi dan menindak konten di randah digital jadi tidak hanya media konvensional atau TV teresterial tapi juga melalui sebuah perubahan regulasi dengan melakukan omnibus law begitu dengan undang-undang terkait diantaranya adalah undang-undang telekomunikasi undang-undang penyiaran dan undang-undang pers dan dengan catatan ini bukan untuk mengekang atau memberangus kebebasan pers ya atau juga membungkam kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam pandangan kami kenapa ini diperlukan omnibus law ini diperlukan saya ingin mengambil contoh misalkan seperti konten narasi di TV ketika ada pelanggaran siapa yang harus menangani KPI atau Dewan Pers ya tanpa regulasi yang jelas dan sinkron ini akan menjadi seketa di kemudian hari dan pengetahuan saya sampai saat ini Aji dan Dewan Pers juga belum setuju terkait dengan revisi undang-undang penyiaran ini nah sementara beberapa pendapat publik apa namanya undang-undang pers dan penyiaran ini harus disatukan gitu jadi saya ingin pendapat Ibu terkait dengan solusi apa yang kira-kira dapat diberikan terkait dengan isu ini karena seperti di Australia kalau kita belajar dari Australia mereka juga punya badan atau lembaga sendiri untuk mengawasi konten negatif begitu demikian pimpinan yang dapat saya sampaikan terima kasih baik terima kasih Bu Amelia silahkan Pak Soleh berikutnya siap-siap habis itu Pak Samsu Rizal ya terima kasih pimpinan pimpinan dan anggota komisi satu yang kami hormati Ibu Menteri para wakil dan seluruh jajaran kom, info dan digital yang kami banggakan praksi PKB mengucapkan selamat atas amanah yang baru dan insyaallah PKB melahir batin mendukung atas program-program yang dicanangkan oleh Ibu Menteri dan kawan-kawan tidak banyak yang akan disampaikan karena pertanyaannya sudah tersampaikan oleh kawan-kawan rapat rapat hari ini adalah program jangka pendek untuk 100 hari kerja mudah-mudahan dalam waktu dekat Ibu juga bisa menyampaikan program jangka panjang saya hanya menyoroti di halaman 5 terkait soal pemberdayaan dan perlindungan ini menjadi sebuah sangat penting karena dunia digital selain memberikan dampak positif dampak negatifnya juga amat sangat besar dan dampak negatif ini berbagai sektor dan tidak terbatas kelompok manusia mau tua mau mau muda mau orang desa orang kota orang kaya orang miskin dan yang lebih menyerikan adalah ini dampak negatifnya terhadap anak-anak kecil saya merilis sebuah informasi dari media hari ini di Jawa Timur kurang lebih ada 3000 anak terpapar karena memang kecanduan bukan mudah-mudahan bukan judi online ini tapi ini gone online nah ini kemudian kita juga melihat di media bahwa perusahaan-perusahaan sangat kaget ketika meng-hire kaum milenial Gen Z baru beberapa bulan kemudian mereka putus kontrak karena apa karena produktivitas loyalitas kemudian pola kerja yang tidak sesuai dengan standar-standar perusahaan dan konon itu setelah disepil mereka adalah akibat dari banyaknya main game nah oleh sebab itu yang saya ingin tanyakan kepada imum menteri soal perlindungan ini pertama soal terkait regulasi tadi Pak Iko sudah menyampaikan tentang undang-undang penyiaran saya secara pribadi menyarankan ataupun memberikan masukan ini masuk ke dalam jangka pendek Bu regulasi terhadap perlindungan korban dari aspek-aspek negatif pornografi online dan yang lain-lain ini harus sesegera mungkin terutama bagi anak-anak Bu saya mendapatkan aspirasi dari berbagai ajingan terutama pendidik-pendidik tingkat Pak Ud Ibu mereka mengeluh Bu anak hari ini susah untuk diarahkan bahkan mereka cenderung melawan apa akibatnya akibat mereka kecanduan main game online nah oleh sebab itu dalam regulasi dalam jangka pendek barangkali Ibu bisa sesegera mungkin mengeluarkan sebuah peraturan kementerian melakukan pembatasan terhadap penggunaan daripada HP dan sejenisnya khusus bagi anak usia dini hingga syukur-syukur hingga SMP atau SMA karena apa karena ini juga menyangkut soal apa yang diinginkan oleh Pak Presiden kita bahwa kita menginginkan bahwa generasi penerus menginginkan memiliki tingkat daripada kualitas IQ-nya meningkat kita hari ini IQ anak-anak kita di angka 70 sampai 80 program Prapabowo ingin di atas 100 jikalau misalkan anak terus dicekpoki oleh media-media online yang negatif rasa-rasanya ini juga tidak akan ada manfaatnya begitu juga program makan giji gratis karena sesungguhnya main game online ataupun yang lain-lain ini akan merusak kepribadian dan bahkan mental itu sendiri mohon untuk menjadi catatan Bu Menteri terkait perlindungan masuk dalam regulasi dan tentunya ini ada keterkaitannya dengan beberapa kementerian pendidikan keagamaan dan yang lain-lain bisa dikoordinasikan yang kedua soal pemberdayaan Bu tadi teman kami sudah menyampaikan saya mendapatkan WA Bu bahwasannya salah satunya Tanah Abang di berbagai provinsi dan yang lain-lain gulung tikar gara-gara e-commerce yang ada di tiktok digempur oleh produk-produk dari Cina dimana mereka juga ini merupakan sebuah bahaya menurut saya tidak tidak kalah bahaya dari judi online saya pastikan ini tidak kalah bahaya dari judi online sebab kenapa ekonomi kita kan penopang paling utama adalah UMKM sementara UMKM hari ini gulung tikar karena apa karena diserang oleh daripada papom e-commerce yang dari luar negeri itu sendiri bayangkan mereka sampai bakar uang miliaran bahkan triluan harga medjikom dijual hanya seribu perak sendal cepit dijual hanya 400 perak bagaimana maka tidak heran jika di Jawa Barat banyak pabrik-pabrik yang tutup karena tidak mampu bersaing dari sisi kompetitif harga itu sendiri oleh sebab itu perlindungan terhadap UMKM juga menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendesak bagaimana ibu yang kalau gak salah pada bulan-bulan yang lalu sempat ditutup tentang e-commerce di titok ini bagaimana saya minta tanggapan dan penjelasan kelanjutan dari regulasi itu sendiri karena pada dasarnya dibuka kembali sesungguhnya membunuh UMKM di Indonesia terakhir bu soal literasi kami siap komisi 3 membantu untuk mensosialisikan eh komisi 1 maaf maaf saking semangatnya bu maaf maaf siap mensosialisasikan soal literasi digital tetapi ini kebutuhan mendesak apakah di kom info ada call center mbak ibu karena ada kasus begini bu ada seorang tiktoker dari bandung itu yang joget joget dia mencari cuan hanya gara gara jogetnya karena ketidaktahuan karena edukasi soal platform digital dia rendah dia ditawari dengan rupiah-rupiah kecil untuk mengiklankan sesungguhnya dia tidak untuk niat untuk mendorong ini karena ketidaktahuan nah oleh sebab itu karena ketidaktahuan ini harus kita jembatani selain daripada edukasi literasi digital saya mohon maaf kalau sudah ada mohon maaf kalau sudah ada saya menyarankan bagaimana agar di kom info ini ada call center yang direct langsung sehingga masyarakat atau user bisa menanyakan apakah link ini betul apakah link ini positif apakah link ini negatif atau dan mohon call center ini bisa 24 jam bisa diakses sebelum ada tadi tim pengawas dan tim yang lain-lain dalam rangka bagaimana mengawasinya ini kami siap menjadi duta-duta iklan bu lah duta-duta iklan untuk call center ini mungkin itu saja terima kasih ibu menteri selamat bekerja terakhir ada oleh-oleh pantun buat ibu di layar ponsel banyak godaan ibu menteri hadir membawa harapan dengan tekad dan kerja keras di online kita basmi bersama-sama terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih pak oleh dengan oleh-olehnya selanjut silakan pak samsur risal siap-siap mas rizki terima kasih banyak pimpinan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore sehat semuanya insyaallah ibu menteri yang kami banggakan bapak wakil menteri dan seluruh jajaran ternyata komdiji ini jadi idola banget karena ngantri semuanya dan ternyata banyak sekali masalah tetapi sebelumnya kami ingin menyampaikan apresiasi karena dalam 10 hari sudah bisa jadi tukang sulap sudah bisa menutup 187 ribu situs yang negatif bahkan sudah dimasukkan dalam program 100 harinya katanya targetnya 2 juta mudah-mudahan ini masuk tapi saya tidak lihat ada program 100 hari 2 juta bacanya cuma di media ibu menteri tetapi kalau ini betul-betul bisa menutup 2 juta luar biasa ibu menteri beserta seluruh jajaran dan ternyata juga menjadi simbol bahwa luar biasanya negara kita baru 100 hari sudah bisa menutup 2 juta berarti berapa juta situs negatif yang ada di Indonesia dan betapa berbahayanya kita di Indonesia ini dan itu juga menjadi catatan ibu menteri mudah-mudahan ini bisa sekaligus juga menjadi peringatan kemarin kita rapat kerja dengan badan intelijen negara bukan bermaksud untuk men-spill apa isinya tetapi salah satu yang paling penting disitu adalah keluhan dari teman-teman kita di BIN bahwa mereka juga kesulitan untuk mengakses informasi dari kementerian dan lembaga pernyataan langsung dari Bapak Kepala BIN itu dia bilang ya kita modalnya kedekatan dengan ibu Bapak Menterinya yang ibu Bapak Menterinya juga sangat terbatas pengetahuan teknisnya sementara untuk diolah menjadi sebuah informasi yang penting untuk diberikan kepada end user dalam hal ini Presiden ya mesti ada dilengkapi dengan data-data yang cukup data-data yang komprehensif dan valid sehingga mereka bisa olah dengan baik oleh karena itu juga menjadi peringatan barangkali bagi kita sehingga penting untuk dibentuk satu satgas atau apa namanya sehingga nantinya juga bisa bekerja lebih efisien dalam forum ini juga saya mengusulkan sekaligus barangkali Komisi 1 sudah saatnya buat satu panja barangkali untuk melakukan pembiaya apa namanya penguatan bahwa memang masalah ini adalah masalah yang sangat strategis bukan hanya sektoral KomDigi tetapi ini juga menyangkut ketahanan bangsa Indonesia jangan-jangan karena kita semuanya abai dalam situasi ini akhirnya generasinya kita itu menjadi hancur 10-20 tahun ke depan dan ini juga sekaligus usulan yang kedua yang ingin kami sampaikan Bu Menteri tadi disampaikan bahwa beberapa program sudah dilaksanakan dan khusus untuk spektrum inklusif dalam rancangan program strategis komunikasi dan digital ini untuk bisa segera diperhatikan juga kalau menurut saya mungkin setelah 100 hari atau kalau memang teman-teman dari Kementerian KomDigi ini bisa kita tuntaskan rancangan undang-undang penyiaran momentumnya sangat tepat bagi kami karena dukungan dari teman-teman organisasi profesi jurnalisme komunikasi ini pasti akan sangat bagus karena mereka sudah melihat betul wah bahaya ini negara kita ini kalau kita tidak ikut mengambil sikap dan ini barangkali momentum yang paling tepat termasuk juga untuk kami di Komisi 1 momen 100 hari ini kita manfaatkan untuk menyelesaikan rancangan undang-undang atau revisi komunikasi atau revisi undang-undang penyiaran mudah-mudahan momentum ini bisa mendorong kita mempercepat yang kedua yang ingin kami sampaikan ini adalah peringatan disampaikan oleh saudara atau bos kami di Gus Soleh ini memang untuk perlindungan sektor UMKM dan juga praktek-praktek penggunaan platform yang benar-benar luar biasa termasuk sampai membakar-bakar uang kelihatan betul bahwa banyak sektor realnya kita di UMKM itu yang amruk dan mudah-mudahan KomDigi ini bisa mengambil sikap mudah-mudahan juga bisa masuk di program 100 harinya dan yang berikutnya menyangkut masalah sistem komunikasi publik nasional mohon ini juga sebagai target strategis sebagai payung untuk pintu masuk bagi undang-undang penyiaran ini juga penting untuk diselesaikan mudah-mudahan kami juga bisa membantu disini kami juga kebetulan adalah ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia dan ini juga menjadi salah satu yang sering kita bicarakan bagaimana merumuskan platform komunikasi publik yang benar-benar sesuai dengan karakter Indonesia yang tetap tetap berpikir global tetapi langkah-langkah atau tindakan kita yang sedikit lokal dan yang terakhir sebagai rancangan peraturan pemerintah termasuk turunan dari undang-undang perlindungan data pribadi mohon kiranya sudah disampaikan tadi mohon kiranya betul-betul di garis bawah dan bisa menjadi catatan kita terus dalam program strategis di 100 hari ini juga saya membaca ini mohon maaf ada 549 lokasi BTS 4G yang akan diselesaikan dan titik ini mudah-mudahan bisa menjadi jawaban dari persoalannya bos saya dari Tanah Toraja ini Pak Pridik mudah-mudahan 1 BTS bisa disimpan lah disitu saya juga meminta di selayar itu ada 13 pulau yang sama sekali belum ada sama sekali belum ada kemudian di pulau di Makassar sendiri ada pulau namanya pulau langkai dan bau luang itu di Makassar kalau kita mau telepon-teleponan mesti kita ke pinggir laut ke pinggir pantai jadi kalau kita ke pulau situ pas jam 9 malam anak sekolah duduk di pinggir pantai untuk mengerjakan tugas karena tugas-tugas di sekolah juga sudah pakai digital jadi mereka harus ke pinggir jadi kalau kita mau ketemu-ketemu orang ya gampang tinggal ke pinggir laut kita ngobrol-ngobrol disitu sekalian mengakses internet dan itu juga menjadi caratan bahwa di Makassar pun juga yang ibu kota provinsi itu masih banyak sekali blank spot dan mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian sekaligus juga kalau Mbak Nana tadi mau mengajak jalan-jalan ke Kalimantan Selatan untuk jalan-jalan juga Kalimantan Tengah ya maaf Kalimantan Tengah kalau saya mau ngajak ibu bukan jalan-jalan ke Selayar itu untuk kerja disitu ada Taka Bonerate sebagai atol terbesar kedua di dunia sangat indah pemandangannya banyak sekali artis-artis juga sering ke sana untuk diving Farah juga barangkali sudah pernah ke sana sudah pernah direncanakan tapi belum jadi disana ada Baby Shark atolnya bagus sekali tetapi kadang-kadang kalau kita sampai disana betul-betul kita seperti berada di dunia ketiga tidak ada sinyal betul-betul kita mampu melepaskan diri jadi kalau kita mau bikin sesuatu yang rahasia tinggal lapor sama ibu di rumah saya mau ke Selayar mau ke Taka Bonerate berarti aman kita dua hari karena kita tidak bisa terkontrol maksudnya adalah tidak mungkin kita bisa menjual pariwisata ini kalau broadband-nya juga tidak ada disana dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ibu bisa jalan-jalan ke sana demikian ketua pimpinan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik terima kasih Pak Samsuri So silahkan Mas Rizky berikutnya siap-siap Habib Idrus terima kasih pimpinan yang saya hormati Bu Menteri sebenarnya di catatan saya di rapat pertama ini saya siapkan lagunya cukup slow dan happy tapi tadi saya perhatikan teman-teman di Komis 1 beatnya cukup keras tadinya saya juga mau ngajak liburan tapi saya kalah kalau disuruh tandingan sama Pak Samsul Rizal tadi terus saya tadi bercanda sama Pak Kamta bedanya sekarang itu kita bicara Bu Menteri mencatat dulu saya tukang catatnya Bu Menteri tapi saya sepakat Bu Menteri Besta Jajaran tadi yang disampaikan dalam presentasi ibu bahwa semangat yang dibangun oleh pemerintahan Prabowo Gibran adalah untuk memberantas judi online kita sepakat dan kita dorong penuh dan kita apresiasi langkah bersih-bersih internal yang dilakukan oleh Bu Menteri cukup menuai berita dan perhatian masyarakat kinerja keras yang ditunjukkan oleh Bu Menteri dalam 100 hari pertama ini dan kita apresiasi betul dan yang saya harapkan kalau misalnya di periode kemarin mungkin kementerian waktu itu kominfo bisa dan berhasil dalam menjabarkan permasalahan terkait judi online saya harap di pemerintahan ini Bu Menteri Komdiji orientasinya bisa berfokus kepada solusinya karena ini isu yang sangat amat kompleks kita tahu bersama bahkan banyak yang mengatakan selama demandnya dari masyarakat ada pasti ada saja jalannya dan ini yang yang menurut kami Bu Menteri juga memiliki mungkin frustasi ataupun pengertian yang sama nah yang saya ingin lihat tentu bagaimana sistem yang dibangun oleh pemerintah bagaimana baik itu sistem monitoring sistem penegakan hukum dan lain sebagainya sistem yang dibangun oleh pemerintah kita harus lebih canggih daripada apa yang menjadi kemampuan dari penjahat-penjahat operator judi online tersebut jangan justru sebaliknya operator judi online para penjahat-penjahat ini menganggap remeh sistem yang dibangun oleh pemerintah kita saya tahu ini bukan beban tugasnya bukan hanya untuk Bu Menteri Komdiji tapi salah satu stakeholdersnya adalah Kementerian Komdiji dan kita harap Bu Menteri bisa sukses memimpin ke depan secara spesifiknya Bu Menteri kita tahu tadi teman-teman juga sudah membahas bahwa banyak penyelenggara sistem elektronik yang masih secara aktif turut mempromosikan kegiatan judi online mungkin yang aktif adalah si person ya tapi tentu ini terjadi di platform-platform digital ataupun platform-platform PSE yang saya tahu Kementerian Komdiji sudah mempunyai listnya UK saking semangatnya di hari pertama Bu Menteri sampai ada yang jatuh begitu Bu Menteri jadi beberapa tahun lalu kredit juga untuk sebenarnya pemerintahan yang sebelumnya sudah memaksa untuk seluruh PSE penyelenggara sistem elektronik untuk meregistrasikan dirinya selama mereka beroperasi di Indonesia meregistrasikan diri di dalam sistem kita artinya Bu Menteri sudah dilengkapi dengan daftar PSE yang lengkap nah tentu yang mereka ingin dengar dan yang kita ingin dengar adalah sebagai Menteri yang baru menjabat di Komdiji apa langkah yang Ibu Menteri langkah pendekatan seperti apa yang Ibu Menteri lakukan dengan PSE-PSE tersebut dan sistem punishment seperti apa yang Bu Menteri akan siapkan terhadap PSE-PSE tersebut bila mana mereka melanggar hukum di negeri kita yang terakhir Bu Menteri ini isu reguler saya ingat betul membahas undang-undang PDP bareng Bu Menteri pelindungan data pribadi saya masih ingat catatan-catatan intonasi yang dipakai Bu Menteri dan lain sebagainya saya tahu ini isu yang Bu Menteri pun sendiri pasti merasakan frustrasinya dalam beberapa tahun terakhir tapi yang kita harapkan tentu jawaban-jawaban yang didapatkan masyarakat selama ini bisa lebih baik lagi ke depannya jadi apakah Bu Menteri ke depan sudah mempersiapkan pemetaan wilayah otoritas dari berbagai kementerian dan lembaga yang secara kolaboratif bertindak di isu pelindungan data pribadi ini terima kasih Bu Menteri selamat bertugas saya ucapkan semoga berhasil kita semua mendoakan Bu Menteri di Komunis 1 terima kasih Pak Ketua terima kasih Pak Rizky silakan berikutnya Habib Idrus Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua terima kasih Ketua dan seluruh Wakil Ketua dan saya hormati Bu Mutiafid sebagai Menteri Komdigi yang baru saya ucapkan selamat bertugas kepada Bu Menteri dan para wamennya yang luar biasa saya doakan mudah-mudahan seluruh apa yang dikerjakan menjadi kebaikan untuk bangsa dan negara kita Ibu Menteri tanggal 27 Juni 2024 Komisi 1 itu telah melakukan rapat kerja dengan Kominfo dan BSSN untuk meminta penjelasan terkait insiden cyber terhadap pusat data nasional sementara yang ketika itu saya rasa dipimpin langsung oleh Bu Mutiafid saya belum hadir pada saat itu karena saya masih belum on board di Komisi 1 ada dua hal yang pertama membentuk Satuan Tugas Nasional yang bertanggung jawab atas perlindungan keamanan cyber PDNS Satgas melakukan pembaruan sistem dan perangkat lunak secara berkala mengadopsi teknologi keamanan cyber terkini dan menerapkan pendekatan proaktif dan berlapis dalam meningkatkan sistem keamanan cyber serta melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap protokol keamanan yang ada dan yang kedua membentuk krisis center terpadu yang berfungsi sebagai pusat bantuan atau help desk dan memberikan informasi berkala mengenai perkembangan penanganan dan pemulihan sistem pelayanan publik yang terdapat yang terdampak pada serangan ransomware karena sekarang Bu Menteri atau Bu Mutia sudah jadi Menteri saya ingin follow up yang dan tindak lanjut ya atas kesepakatan rapat kerja komisi 1 dengan Kominfo yang dulu Ibu pimpin sendiri rapatnya karena dari kami Bu dari BKS itu banyak mendata aspirasi dari masyarakat terutama ahli IT dan juga praktisi IT agar Komin Digi atau Kementerian Informasi dan Digital melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap tata kelola teknologi informasi dan keamanan cyber di Indonesia kemudian yang kedua ini terkait dengan kebocoran data Bu saat ini dampak kebocoran data Indonesia sudah sampai tahap yang sangat mengkhawatirkan saya sendiri sekarang sudah mulai agak khawatir dengan data yang mungkin orang lain sudah dapatkan dan data data ini jumlahnya sudah puluhan mungkin ratusan juta dari berbagai platform yang ada di seluruh Indonesia dan ini sangat rawan disalahgunakan untuk tindakan fraud terhadap akun-akun perbankan terutama dan keuangan pribadi masyarakat jadi saya rasa data-data yang sudah bocor ini sudah tidak dapat lagi digunakan untuk proses otentifikasi otentikasi pribadi untuk layanan layanan publik seperti akun perbankan pajak dan lain-lain jadi menurut saya Bu perlu ada kebijakan dan regulasi baru terkait data pribadi di luar data yang sudah bocor agar terdapat data otentikasi masyarakat yang lebih aman dan belum bocor seperti data biometrik dan data spesifik lainnya di luar data identitas pribadi saya merasa juga KomDigi perlu mengeluarkan regulasi baru terkait data-data baru terkait dengan otentikasi publik yang perlu digunakan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan dunia usaha agar masyarakat ini terlindungi kasian banyak sekali orang yang mengambil data orang lain kemudian dijadikan seolah-olah itu adalah dirinya kemudian dipakai untuk pinjaman online dan lain-lain kemudian kami juga meminta agar KomDigi bisa segera mengeluarkan aturan regulasi baru terkait data otentikasi publik yang baru ini kemudian yang terakhir yang ketiga terkait dengan undang-undang PDP yang mengamanahkan agar 17 Oktober 2024 ini undang-undang ini sudah berlaku secara penuh dan pemerintah juga harus membentuk badan pengawas PDP dan yang mau kita tanyakan bagaimana kelanjutan pemberlakuan undang-undang PDP ini dan badan pengawas PDP yang harus dibentuk oleh pemerintah dan terakhir bagaimana tindak lanjut undang-undang PDP ini terkait kebocoran data yang sudah terjadi selama ini terutama kebocoran di data PDNS data NPWP dan lain-lain saya berharap tidak ada lagi kebocoran data di negeri kita tercinta ini karena data itu adalah hati dari negara kita ini jangan sampai nanti data ini diperjual belikan bahkan yang saya dengar juga ada beberapa pihak yang kemudian membeli data dari luar kemudian dipakai untuk keperluan perusahaan tersebut dan ini membahayakan buat negeri kita tercinta ini sekali lagi selamat bertugas buat Bung Menteri sukses selalu untuk Pak Wamen untuk para Dirjen semoga bisa membawa komendigi atau komendigi ini ke arah yang jauh lebih baik lagi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Habib silakan Pak Soekamta berikutnya siap-siap Ibu Sarifah terima kasih Pak Ketua para pimpinan yang terhormat rekan-rekan Bu Menteri dan Wamen yang terhormat para staff selamat ketemu kembali biasanya Bu Menteri di sini sekarang duduknya berseberangan tapi ini saya kira yang pertama saya mengucapkan selamat kepada Bu Menteri yang kedua mudah-mudahan pengalaman Bu Menteri yang menurut saya sempurna ya dari Ketua Komisi 1 terus jadi Menkom Digi mudah-mudahan ini menjadi modal yang baik untuk memperkuat kerjasama Kemenkom Digi dengan Komisi 1 jangan sampai seperti yang sebelum-sebelumnya kayak hide and seek antara Kemenkom Info dengan Komisi 1 Biar itu Tom and Jerry saja mudah-mudahan kita bisa kerjasama tadi sudah disinggung soal talent digital saya kira kita semua siap berkolaborasi yang kedua Bu Menteri punya momen yang sangat luar biasa dengan munculnya kasus judul ini walaupun ini persoalan berat tetapi ini momen yang sangat luar biasa Bu Menteri hanya tadi sudah banyak sekali masukan dari rekan-rekan komin saya itu masih kominfo terus ya kom digi ini kan bagiannya pencegahan nah sementara aparat hukum mungkin di penindakan nah dari apa yang ini karena sudah berjalan sangat lama sekali kasusnya judul ini mulai terungkap saya kira sejak 2017 dan omsetnya naik terus terakhir yang angka konservatif kan 350 triliun nah untuk pencegahan ini sebetulnya kita dulu komisi 1 periode lalu dengan kementerian itu sudah mengantisipasi di dalam undang-undang ITE yang baru itu muncul pasal 40 ayat 2C dan 2D nah selama ini proses blocking itu blokir itu kan menggunakan tenaga manusia tadi sudah diungkap Pak Riko Pak Niko di negara lain blokir konten itu kan sudah pakai mesin nah di negara Indonesia yang justru masih aneh para ahli IT itu menyatakan kekagetannya kok di negaramu masih manual itu rentan terhadap human error dan abuse of power dan itu ternyata terbukti maka di undang-undang ITE pasal 40 ayat 2C dan 2D itu mengamanahkan kepada pemerintah CK kementerian digital untuk meminta kepada PSE seluruh PSE melakukan blokir otomatis atau self-censorship yang tidak menggunakan tenaga manusia cukup dengan mesin begitu ada konten muatannya dua hanya dua saja yang dilakukan secara otomatik blocking itu yaitu judul judul online dan kemudian yang kedua pornografi nah cuman konten ini belum ada di dalam PP 71 2019 sehingga sangat bagus saya kira kalau Bumentri bisa mendorong ada perubahan PP karena undang-undang ITE nya baru dan mulai berlaku tanggal 19 Oktober kemarin ya satu hari sebelum Presiden baru dilantik jadi mudah-mudahan dengan adanya blokir otomatis ini nanti kita tidak perlu menyakiti banyak pihak tetapi persoalan langsung selesai untuk dua kasus ini sebab dua kasus ini saya kira di medsos kita di lini masa itu banjir apa namanya promo-promo judi online promo pornografi bahkan promo jualan seks dan yang saya ngeri adalah orang-orang yang ditampilkan gambarnya orang pakai jilbab jadi menurut saya itu sudah kurang ajar gitu karena menggunakan simbol keagamaan nah mohon ini menjadi keseriusan untuk follow up munculnya PP yang memasukkan pasal 40 ayat 2C dan juga 2D yang berikutnya tadi juga sudah disinggung pembicara terdahulu soal lembaga pengawas PDP yang juga di undang-undang PDP kemarin sudah ada mestinya kan begitu berlaku ini juga muncul saya tidak tahu apakah memang ini akan menjadi prioritas atau tidak tetapi lembaga ini penting untuk memberi kepastian hukum bagi pelaku IT khususnya cyber security bu beberapa kasus petugas hukum itu menjerat saksi ahli IT di pengadilan dia kemudian dipanggil dijerat didakwa membeberkan data padahal dia sedang menjadi saksi ahli nah beberapa kasus itu sudah terjadi nah ini dampak tidak adanya lembaga pengawas otorita perlindungan data pribadi itu bu kenapa karena mereka menganggap ini pidana atau perdata padahal dengan otoritas ini semangat dari undang-undang PDP dulu kan ini akan menjadi mediator lembaga yang bisa memediasi sebelum masuk kerana hukum perdata ataupun pidana nah mohon ini menjadi perhatian namun di dalam undang-undangnya amanahnya ini kan perpres bukan perpres atau ya perpres jadi mungkin barangkali Ibu Menteri bisa mendorong supaya ini bisa segera ada perpres tentang otorita atau lembaga pengawas data pribadi ini supaya kepastian hukum ini penting bagi dunia usaha digital karena kalau tidak ada kepastian hukum nanti usaha digital tidak akan berkembang dengan baik pasti kalau ini Pak Presiden paham karena mendengar dan ini pasti ini akan beliau konsen dan akan betul-betul direalisir segera ini nah yang terakhir saya kira yang terkait dengan ada dua tema sebetulnya ya soal cyber security tadi disinggung di presentasi Bu Menteri mungkin ke depan kita tidak tahu apakah undang-undang keamanan cyber ini bisa didorong oleh Kemenkom Digi atau diserahkan ke lembaga lain termasuk undang-undang penyiaran yang disini masuk di dalam prioritas walaupun TVRI RRI tidak jadi mitra komisi satu tapi penyiaran ada di bawah bendera Kemenkom Digi ini RUU sudah tiga periode DPR menjadi inisiatif DPR dan selalu mentah nah Bu Menteri tahu persis perjalanannya saya mendorong kalau bisa ini jadi inisiatif pemerintah Bu kalau Kemenkom Digi yang menjadi inisiator mudah-mudahan jadi lebih smooth perjalanannya sehingga revisi undang-undang penyiaran yang sudah Kata Luarso 22 tahun yang lalu ini bisa segera bisa diselesaikan terima kasih Bu Menteri dan Pimpinan baik terima kasih Pak Sukamta silahkan Bu Sarifah siap-siap terakhir Pak Endipat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pimpinan dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Ibu Menteri saya menaruh harapan yang luar biasa besar Bu agar kementerian yang Ibu pimpin ini kedepannya akan memperlihatkan tarinya gitu yang saya ada tiga pertanyaan yang pertama mengenai paparan Ibu program kementerian terkait ekosistem digital yang memberdayakan Bu saya kalau dilihat kemarin sempat rame satu aplikasi namanya aplikasi temu itu aplikasi predator yang memang infonya ditolak di Indonesia karena menghubungkan antara konsumen langsung dengan pabrik-pabrik dari menteri sebelumnya mengatakan itu ditolak kalau dari kejadian-kejadian kemarin biasanya kalau katanya ditolak tiba-tiba muncul nah jadi saya harap mudahan nanti di kementerian Ibu karena salah satu perizinannya memang tidak hanya dari Komdigi tapi kementerian lain saya titip semoga ini benar-benar ditolak dan tidak boleh masuk ke Indonesia karena ini akan sangat membabat habis para UMKM kita Bu itu yang pertama karena apa sebenarnya seperti yang tadi disampaikan oleh teman kami Bu saya salah satu pengguna titok live shop gitu melihat lucu Bu saya tidak tahu undang-undangnya seperti apa tapi pada kenyataannya bukan maksud underestimate lain sebagainya ada beberapa artis selebgram yang melakukan penjualan online secara live yang bekerjasama dengan pabrik-pabrik besar bahkan ada pabrik dari China tapi saya tidak tahu izinnya masuk live itu seperti apa dia menjual barang dengan harga yang sangat murah kalau Ibu pengen bukti saya punya buktinya bayangkan lampu itu bu dijual 600 rupiah luar biasa gitu jadi bagaimana kita mau bersaing UMKM kita ini bisa bersaing Bu kalau kita melihat ada beberapa pabrik juga langsung misalnya dia menjual satu barang itu kalau kita beli secara offline itu harganya mungkin 40.000 50.000 ketika dia masuk di TikTok live beli 2 20.000 beli 3 10.000 bagaimana para pelaku usaha UMKM kita mampu bersaing ini sudah tidak ada yang namanya reseller lagi padahal mereka mengambil keuntungan dari situ sudah tidak ada ongkos kirim nah terkait ongkos kirim saya melihat ada beberapa marketplace tolong dicek katanya tidak terbukti tapi tolong dicek sekali lagi ada salah satu marketplace orange saya tidak perlu menyebutkan namanya mungkin sudah tahu yang melakukan pembakaran uang kenapa saya bilang melakukan pembakaran uang mereka secara tidak langsung mensubsidi ongkos kirim kenapa begitu karena gini ketika kita berlanja pada suatu barang otomatis akan muncul satu alat pengiriman yang punya dia juga loh dia subsidi barak subsidi pengiriman dan lain sebagainya loh bagaimana bu para yang punya jasa kirim ini mampu bersaing itu susah karena kita sebagai konsumen pasti memilihnya yang gratis tapi tanpa kita sadarin perputaran uang tidak akan pernah terjadi saya takutnya ke depannya saya bukan menakut-nakuti atau seperti apa tidak menutup kemungkinan deplas ini bisa terjadi bu karena ketika saya berjalan karena saya seorang perempuan seorang ibu saya juga beberapa kali ke pasar bu banyak toko-toko yang ada di pasar ini tutup saya tanya sama salah satu pelaku usaha online seorang perempuan yang sampai hari ini dia masih ngediapin saya bu tolong sampaikan kepada ibu menteri ibu menteri seorang perempuan pasti mengerti apa yang menjadi kesusahan kami saya menanyakan ternyata para selebgram para artis itu bu mereka itu mendapatkan subsidi bu bayangkan mendapatkan subsidi dengan harga murah ada yang mencapai keuntungan per hari itu 8-7M per hari live satu hari ngelive penghasilannya 7-8M bayangkan itu keuntungan dari beberapa tokoh offline itu kan perputaran uang tidak terjadi ekonomi tidak berputar nah maka itu kedepannya saya ingin regulasi dari all shop tersebut diperketat termasuk mohon maaf yang kemarin lagi ngetrend judul mereka nge live rata-rata mereka adalah petani katanya di satu desa mereka akhirnya tidak mau bertani ditanyain kenapa karena penghasilan dari sawar-sawar itu lebih besar bu yang kedua saya juga bukan hanya petani disana banyak ada beberapa orang yang punya pekerjaan lain usaha OMKM karena mereka menganggap pekerjaan ini sudah sulit terkhusus di dapil saya juga bu banyak sekali para orang yang ada disana mereka akhirnya mencari kerja ada beberapa yang menjadi operator judi online karena salah satunya ketika mereka usaha sekarang sulit jadi saya tolong jangan sampai ke depan ini memang bukan menjadi bagian hanya di komdiji karena kementerian lainnya ini bu luar biasa membuka keran seluas-luasnya untuk kita mengekspor dari luar padahal kalau di era Cina bu mohon maaf bukan saya maksudnya gimana mereka ini menggunakan aplikasi-aplikasi lokal aplikasi luar itu gak boleh masuk loh kenapa kita tidak bisa menggunakan itu itu yang pertama yang kedua mereka diizinkan untuk mengekspor secara besar-besaran tau gak barang yang maksud kita ini barang apa barang sisa bu makanya dijual dengan harga murah nah ini saya berharap mudah-mudahan nanti ke depannya aturan mengenai itu harus segala diperketat nah yang pertanyaan kedua saya dari Dapil Banten 2 bu mungkin dari sini hanya 2 jam Banten 2 itu kan salah satu penopang Jakarta ya tapi bu daripada jauh-jauh lebih baik ke Banten dulu bu 2 jam banyak daerah yang blank spot saya siap memfasilitasi kalau ada kementerian komdiji akan kesana karena beberapa daerah kami bu bahkan ada pengrajin mping melinjo mereka kesulitan untuk mempromosikan jualannya bahkan itu dekat pantai mungkin kalau ibu suka nanti saya kirimin mping melinjo yang luar biasa enaknya bu dari Banten bu siap nanti saya boleh kirim ke teman-teman semua tolong nanti mungkin ada program selain meningkatkan UMKM juga bisa kesana untuk melihat bagaimana perkembangan internet yang ada di daerah Banten yang ketiga terkait mengenai judi online saya sangat mengerti bu bahwasannya ini memang bukan hanya tugas kementerian dari komdiji kita ini punya banyak sekali ada BSSN ada cyber dan lain sebagainya yang saya harapkan nanti ketika ibu berkoordinasi dengan kementerian lain atau lembaga lain satu hal jangan karena ini viral jadi kayaknya semua bersih-bersih judi online tapi saya berharap semoga ke depannya yang pertama kita lebih banyak penangkapan tidak tidak hanya berdasarkan kuantitas target tapi harus benar-benar berdasarkan kualitas jangan hanya orang-orangnya saja yang kecil-kecil contoh ada kemarin mahasiswa yang ditangkap waktu kita cek mereka dibayar berapa 1 juta sebulan bu ditangkap tapi bandarnya ini tidak ditangkap nah dan sampai karena ini viral akhirnya saya tahu karena dari komdiji kebetulan orang-orangnya berasal tapi saya yakin mungkin bukan hanya di komdiji mungkin di yang lainnya ada cuma belum ketangkap saja gitu jadi mudah-mudahan ibu selaku menteri yang baru bisa nanti berkolaborasi berkomunikasi bagaimana hal ini tidak terjadi lagi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik Ibu Sarifa terima kasih atas pertanyaannya ditunggu mpingnya baik berikutnya yang mulia Bapak Andy Patwijaya silakan Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore semangat buat semuanya izin perkenalkan diri Ibu saya Andy Dapilnya Kepri Ibu pertama saya ingin sampaikan kami sangat yakin di bawah Ibu dan seluruh jajaran insya Allah Komdigi bisa menyelesaikan seluruh program dan tugas yang diberikan Bapak Presiden kepada Ibu dan seluruh jajaran yang kedua Ibu Menteri Bapak Wamen saya tadi kan mendengar ada yang dari Banten ada yang dari Selayar ada yang ngajak juga dari Kalteng Ibu Jalan-Jalan ya kan melihat blank spot kalau saya semua ngajak Ibu Jalan-Jalan nanti kasihan Ibu saya ngajak Ibu Sekjen aja lah kalau gitu nanti Jalan-Jalan biar dibagi ya kan biar lebih jelas ini kalau Ibu Sekjen bisa lebih cepat juga mungkin tapi maksudnya begini Ibu semuanya tadi kan menyatakan di Banten blank spot disini blank spot disitu blank spot saya tadi lihat Youtube penyiaran ini banyak rakyat juga bilang oh sayang ya kami gak ada perwakilan di Komisi 1 bukan cuma disana aja Buk banyak tempat lain juga blank spot jadi menurut saya daripada gak semuanya aja Bu Ibu selesaikan ada yang di Kepri juga ada blank spot di Sumut ada blank spot ya kan di semua tempat ada blank spot di Kaltara di Kalimantan Timur kata Pak Budi ada blank spot Bu di Jabar ada juga daripada separoh-separoh Bu semuanya aja bikin jangan sampai ada blank spot Bu coba dihitungkan berapa butuh biayanya kita bantu dari sini dorong-dorong Bu ya kan kira-kira gitu betul ya Pak bisa juga dengan cara misalnya itu yang namanya yang bikin-bikin BTS itu yang dari provider-provider jangan cuma bikin di tempat yang banyak orangnya aja cari-cari cuan tetapi pastikan mereka juga bikin itu daerah-daerah lain jangan cuma cari cuan Bu tapi itu bukti mereka pengen negara ini gak ada lagi blank spotnya bisa suruh BUMN Telkomsel misalnya bikin atau siapa bikin kalau nanti mereka gak mau kasih tau kita Bu nanti kita titip ke komisi yang lain kan gitu Pak Budi Pak Dev saya pikir itu aja Bu mohon maaf salah-salah kata mari kita doakan Ibu Menteri dan seluruh sukses ke depan makasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik baik terima kasih Pak Endi terakhir dari anggota berikutnya dari pimpinan silakan Mas Budi terima kasih pimpinan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua shalom om swastia om swastia salam kebajikan ibu menteri bapak-bapak wakil menteri para jajaran kementerian komunikasi dan digital yang kami hormati kami muliakan saya pertama-tama ingin mengucapkan selamat bertugas semoga apa yang telah diamanahkan kepada bapak ibu semua bisa bapak-bapak ibu ibu jalankan dengan penuh tanggung jawab sebaik-baiknya Bum Menteri dan rekan-rekan sekalian saya pertama-tama saya sangat senang saya sangat bangga saya bisa menempati kapasitas dan integritas ibu dan percaya bahwa ibu akan menjalankan tugas ibu sebaik-baiknya kami tadi senang juga bahwa dalam waktu yang cepat ibu bisa menangkap dan menjabarkan serta merencanakan apa saja yang menjadi target-target pemerintahan Presiden Prabowo lima tahun yang akan datang saya melihat dengan seksama tadi mencermati saya mohon maaf tadi agak terlambat ya bahwa program-program apakah itu jangka pendek menengah dan panjang itu benar-benar direncanakan sesuai dengan cita-cita dan keperlanjutan pemerintah sebelumnya tadi saya sekali lagi ibu saya wajib meskipun tadi sudah diingatkan banyak teman-teman tapi wajib menyuarakan karena memang daerah pembelian saya Kalimantan Timur memang secara faktual banyak sekali memang betul masih banyak blank spot tapi sekali lagi ini tugas tentang menjawab saya saya tetap harus menyuarakan agar 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur itu benar-benar mendapatkan perhatian khusus dalam pembangunan konektivitas infrastruktur telekomunikasi yang insya Allah ke depan benar-benar bisa membantu memperbaiki kehidupan masyarakat yang ada di Kalimantan Timur mengingat juga Kalimantan Timur menjadi destinasi daripada ibu kota negara yang baru saya beberapa hal saja yang menjadi catatan dan dorongan saya sepenuhnya untuk ibu tadi mengenai isu-isu kekinian mengenai judi online dan sebagainya sudah banyak disoroti oleh teman-teman saya rasa seluruh anggota komisi satu dari semua fraksi sangat mendukung upaya ibu untuk mengatasi permasalahan ini sampai ke akar-akarnya tapi di lain di lain itu ya saya memperhatikan ini saya rasa kami menyambut sangat baik tentang pemerintah digital kami harap ibu dan tim benar-benar bisa menangkap semua peluang yang kita bisa insya Allah ke depan nanti mengharapkan public services atau layanan publik khusus dari pemerintahan ini bisa mengoptimalisasi perangkat-perangkat dan teknologi yang ada dan available sekarang ya kita melihat kecenderasan buatan misalnya artificial intelligence ya dengan segala tantangan dan bahayanya ke depan kalau kita tidak waspada juga ini bisa memberikan peluang untuk kementerian komdigi ini mengoptimalisasi supaya bisa memberikan atau menggenjot pelayanan-pelayanan publik yang sangat penting bagi masyarakat luas kita melihat dampak-dampak positif dari penggunaan AI misalnya sudah bisa melihat perkiraan cuaca misalnya untuk memitigasi perubahan iklim yang begitu pesat bisa membantu juga dalam hal pelayanan kesehatan publik juga ini kami sangat-sangat berharap ibu dan tim bisa mendorong dan menjadi support untuk pemerintah ke depan memberikan pelayanan-pelayanan yang berbasis digital dan bisa menggunakan teknologi yang ada kita waktu belum lama ini kita sama-sama ada ikut kelas kursus mengenai the future of AI menarik sekali saya rasa ini kita berada di dalam suatu era revolusi yang terbaru dan saya rasa kalau kita melihat trajektirinya ke depan ini peluangnya begitu besar memang tantangannya banyak dan kita harus waspada penggunaan-penggunaan teknologi termasuk AI terhadap niat-niat yang tidak baik tetapi kalau kita melihat potensinya untuk membantu pembangunan Indonesia ke depan menuju Indonesia mas 2045 saya rasa ini peluangnya cukup baik dan saya harap Ibu bersama jajaran dan tim bisa menangkap benar peluang-peluang ini terakhir dari saya Bapak Ibu sekalian karena Kementerian Komunikasi dan DG ini juga menawingi penyiaran-penyiaran televisi juga saya harapkan Bapak Ibu sekalian meskipun sekarang juga sudah banyak berubah dengan adanya sosial media tapi juga mendorong televisi-televisi yang ada di Indonesia stasiun-tasiun untuk menyiarkan konten-konten yang edukatif yang produktif yang bisa membantu perekonomian Indonesia atau setidaknya mengidentifikasikan sumber-sumber atau potensi ekonomi-ekonomi baru juga kita melihat kalau di mungkin negara-negara lain negara-negara tetangga sajian-sajian televisi misalnya untuk science untuk mathematics untuk wildlife untuk ini saya harap Ibu dan tim juga bisa mendorong untuk apa untuk juga membantu edukasi dan persiapan SDM Indonesia ke depan supaya berwawasan luas mendapatkan gambaran yang matang dan disajikan dengan konten-konten yang bisa memperkaya dari sisi ilmu pengetahuan dan seterusnya saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan sekali lagi selamat bertugas selamat menjalankan tugas dan amanah yang besar ini kami Komisi I berada di samping di belakang Bapak Ibu sekalian insya Allah 5 tahun ke depan kita akan bersama-sama membantu pemerintahan menuju Indonesia Mas 2045 terima kasih saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Mas Budi ini mengingat waktu yang sudah semakin sore mungkin jawaban ataupun tangkapannya ini bisa dibalas dan dijawab dengan per klaster aja Bu dan bila mana ada yang perlu pendalaman bisa secara tertulis dan selanjutnya kalau Pak Budi ada yang mungkin komunikasi lebih jauh lagi dengan Bu Menteri Pak Endi dengan Bu Sekjen saya cukup dengan Bu Indah dengan Pak Hoki aja baik pimpinan terima kasih banyak Pak Dev Laksono saya juga senang berkomunikasi dengan Pak Dev jadi bukan hanya dengan Pak Budi saja Pak Dev Pak Dev juga silahkan anytime jika ingin menghubungi kami dengan Pak Aher juga insya Allah kita akan terbuka juga dengan Bapak Ibu sekalian mungkin ke depan ini ya ada sedikit delay dalam menjawab karena memang kami sedang di tengah proses-proses yang banyak namun demikian saya yakin kita akan terus komunikasi ada saya ada dua wamen jadi bisa tidak hanya ke kami Ibu Sekjen juga tadi sudah di tag oleh Pak Endi jadi silahkan para dirjen juga siap Bapak Ibu pertama kami dengan segala hormat kepada yang mulia pimpinan maupun anggota Komisi 1 mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan Bapak Ibu karena ini artinya bukan hanya dukungan dari Komisi 1 untuk melawan judi online tapi dari rakyat yang Bapak Ibu wakili jadi saya ucapkan terima kasih sekali kami senang sebelumnya memang kita bersyukur bahwa dukungan publik cukup luas tapi itu yang kita lihat di media nah ini hari ini mendengar langsung dari para perwakilan rakyat yang hadir hari ini dan mungkin waktu saya memimpin dulu pun jarang sekali pertanyaan sampai 22 ini Alhamdulillah pertanyaan Bapak Ibu yang banyak menjadi cambuk bagi kami untuk maju ke depan Bapak Ibu mungkin kami mulai dengan struktur dulu tadi ada beberapa pertanyaan Ibu Farah Ibu Tri Ibu Amel yang terhormat yang juga mungkin bisa menanggapi dari Bapak Budi Jiwandono Pak Waket kami mungkin mengenalkan sedikit bahwa dengan perubahan nomenklatur nama menjadi komunikasi dan digital memang akan ada perubahan di eselon 1 Bapak Ibu yang akan memperluas tugas-tugas yang terkait dengan digital jadi dengan demikian memang nanti akan ada kita harapkan misalnya tadi Ibu Tri Direkturat khusus yang mengawasi untuk ruang digital akan lebih fokus kalau sebelumnya satu giat tugas terkait seluruh dunia digital itu ada di tangan Pak Hoki mungkin nanti ke depan kita akan berbagi tugas karena luasnya atau besarnya PRPR yang terkait dengan dunia digital tersebut kemudian juga ekosistem tadi Ibu Ibu Syarifah Ibu Ibu Syarifah menyampaikan terkait juga bagaimana menjaga ekosistem yang baik nanti juga ini karena belum dikedok Pak ini baru usulan kami kepada Kemenpan RB dan perlu persetujuan nanti di level sesnek kemudian keluar PR press cuman yang ada di gambaran kami juga nanti tentu ekosistem perlu punya juga direkturat khusus yang mengatur ekosistem yang tadi juga semuanya bertumpu pada satu dirjen yaitu dirjen aptika kemudian juga teknologi ke depan Pak Budi yang terhormat kita juga berharap ada direkturat khusus untuk mengkaji teknologi-teknologi ke depan jadi itu juga sebelumnya ditangani dalam satu kedirjenan jadi ini nanti mungkin akan ada beberapa perluasan di situ dan kami bersyukur kami didukung oleh Bapak Ibu di belakang semuanya dan di depan pasti ada kekurang nyamanan ini di luar judul di luar judul di awal kami juga sudah berdiskusi banyak tentang perubahan struktur yang cukup besar dan pasti mungkin ada kekurang nyamanan dimana Bapak Ibu harus berpindah harus melakukan hal-hal yang baru tapi insya Allah kami mendapat komitmen dari partner-partner saya di depan maupun juga para anggota kami di Kemkom Digi di belakang untuk merubah dengan cukup signifikan Bapak-Bapak Ibu-Ibu terkait struktur supaya pengawasannya ketat untuk perlindungan data pribadi mungkin kami masuk ke situ dulu saat ini prosesnya karena ini juga lintas kementerian Bapak Ibu mohon maaf saya ingin membaca contekan sedikit intinya kami akan perpresnya dalam proses harmonisasi D. Kemen Kopolhukam yang sekarang namanya berubah menjadi Kemen Polkam rapat terakhir 8 Oktober 2024 telah disepakati beberapa hal diantaranya proses penyelesaian perpres kelembagaan PDB akan terus dilakukan dalam waktu yang sesegera mungkin bentuk badan PDP mengarah kepada pertanggung jawaban kepada Presiden melalui Menteri yang mengkoordinasikan kecuali ditentukan lain oleh Presiden untuk poin ini tadi Bapak-Bapak yang kami waktu itu buat PDP-nya sama-sama di sini Pak Juniko jadi kami juga semangatnya kalau tidak harus di Kemkom Digi kami akan senang sekali karena kami juga bebannya sudah cukup besar dengan tanggung jawab yang cukup luas jadi kalau badan itu melapor kepada Presiden tidak di bawah Kemkom Digi kami juga akan sangat mendukung keputusan apapun itu yang kemudian akan diambil oleh negara bersama-sama ditugaskan kepada Kemenko Polkam jadi tidak di kami namun demikian karena ada keterlambatan untuk pembuatan karena persis Oktober ada pergantian pemerintahan maka kemungkinan inkubasinya ada di Kemkom Digi sebelum badannya siap maka ada semacam badan inkubasi atau satuan inkubasi yang mempersiapkan sebelum nanti badan itu jadi satu lagi semangatnya Bapak Ibu kami sama semangatnya inline bahwa ini kalau bisa badan yang lebih fokus tersendiri kami akan amat sangat mendukung karena sekali lagi tugas-tugas atau hal-hal lain di Kom Digi juga cukup banyak kemudian kita masuk ke judul Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf saya klaster nanti saya lihat kembali kalau ada yang terlewat atau sebelum ke judul saya ke media dulu karena saya orang media dulunya cukup lama dan seolah dengan perubahan nomenklatur ini masih berhubungan dengan tadi bahwa media konvensional menjadi tidak terperhatikan insya Allah tidak beliau produk dari media konvensional mantan jurnalis kami juga Pak Angga juga Pak Angga dekat dengan teman-teman media konvensional sehingga tentu ini kami tidak akan lupakan dan nanti salah satunya Ibu Amel memang ada direkturat khusus yang terkait dengan penyiaran misalnya dan juga media-media konvensional jadi kita ada direkturat khusus terkait ekosistem dari media-media konvensional dan ini kami mohon dukungan juga karena nanti memang akan ada perubahan-perubahan mudah-mudahan didukung juga oleh Bapak Ibu yang mulia pimpinan maupun anggota komisi 1 karena ini masih berproses di Mensesnek dan juga PAN-RB Bapak Ibu sekalian salah satu contohnya Ibu Amel itu publisher right sebetulnya sudah dikeluarkan yang itu dapat memproteksi teman-teman media memang bukan TV tapi ada beberapa aturan yang sudah dikeluarkan yang kira-kira bisa mendukung media konvensional untuk TV nanti kita akan lihat kita juga orang TV dulu jadi di atas juga mungkin ada teman-teman TV kita tahu ini masa-masa yang berat mungkin saya dengan yang terhormat Pak TBH melihat televisi dari masa jayanya ketika kami pertama di komisi 1 kemudian pelan-pelan menghadapi tantangan tetap berjaya tetap paling-paling berpengaruh saat ini masih televisi meskipun trennya akan tergantikan oleh sosial media jadi tentu ini kita akan perhatikan juga Bapak Ibu kita masuk ke judi online kami perlu sampaikan di sini meskipun dalam pernyataan PR sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa arahan kami dari Presiden secara konsisten dan berulang kali memang fokusnya kepada judi online dari pertama saya dipanggil kedua kali ketiga kali beliau mengulang arahan terhadap judi online saya bertemu dengan Kapolri beberapa kali beliau juga menyampaikan arahan kepada Kapolri salah satu yang utama juga judi online karena itu ketegasan di level Presiden ini memudahkan kami kerja di bawah Bapak Ibu dengan Kapolri kami langsung ada pertemuan beberapa kali memang sebelum kejadian juga sudah ada pertemuan sebelumnya pada dasarnya kami tidak tahu persis yang ada adalah komitmen bersama dari awal jadi ketika hari itu juga kami sama kagetnya meskipun juga dengan Kapolri sudah ada pembicaraan awal tapi pada dasarnya ini kita lakukan bersama-sama dan tentu doa dukungan dari jutaan masyarakat menjadi modal utama waktu Presiden menyampaikan arahan pertama kali ya degan sih ada sih Bapak Ibu waktu itu kan belum dapat dukungan sebegitu besar jadi waktu disampaikan arahan pertama saya juga tidak tahu apakah ini akan didukung secara luas atau tidak tapi Alhamdulillah didukung jadi setelah kejadian pun kami sudah menghadap Presiden beliau terus mendukung dan hari ini digenapkan oleh dukungan para wakil rakyat di Komisi 1 saya rasa ini menjadi kekuatan kita bersama Bapak Ibu niat untuk menunjuk menunjuk pihak lain tapi artinya kalau kami sudah mulai dari kami kami ingin ini selesai maka kita ingin juga ekosistem yang lain juga mendukung transaksi itu bisa kelihatan Bapak Ibu jadi kami juga berharap OJK perbankan itu juga melihat tren transaksi jodi online berbeda dengan yang biasanya ini bukan ekspertis kami tapi kami yakin perbankan dan OJK serta PPATK bisa memantau kemudian PSE beberapa yang besar-besar seperti kami sebutkan saja karena toh sudah sudah banyak diketahui publik juga Meta Google, Youtube Twitter Telegram TikTok App Store Line Snack Video dan lain-lain semua sama-sama perlu kerjasamanya kita gak bisa apa namanya hanya men-take down tanpa didukung juga oleh pintu-pintu masuk ini kami sudah punya kerjasama mungkin dalam waktu dekat kami akan panggil kembali teman-teman dari PSE itu yang pada dasarnya kita hormati kita dukung karena banyak sekali juga memberikan mencerdaskan masyarakat melalui informasi-informasinya namun demikian kita akan minta komitmennya juga untuk juga menjaga ruang-ruang digital agar bersih dari konten negatif termasuk judi online Bapak Ibu betul sekali tadi ada yang menyebut pinjaman online ini biasanya satu siklus memang ketika bermain judi uang habis pinjol kemudian begitu seterusnya sehingga tadi ada temuan-temuan mohon maaf perceraian istri membunuh suami atau membunuh keluarga bunuh diri dan lain-lain itu sebetulnya kalau catatan kematiannya dituliskan apakah ini judi online atau tidak itu akan banyak sekali cuman kan kalau yang bunuh diri enggak mungkin ditulis bunuh diri karena apa tapi angkanya memang memprihatinkan Bapak Ibu karena itu Presiden menaruh perhatian besar terhadap judi online ini karena sekali lagi lossnya bukan hanya yang tangible atau yang terukur tapi juga intangible loss begitu kemudian saya sepakat tadi Bapak Ibu yang menyampaikan literasi kemudian menjadi penting kami memahami bahwa Kemcom Digi perlu mengupgrade sistem mengaudit sistem secara teknologi dan SDM namun kami juga perlu menyampaikan bahwa diperbaiki pun nanti tetap literasi menjadi penting karena tadi Pak Rizky kalau tidak salah yang menyampaikan selama ada demand maka akan terus hidup kami berusaha lebih baik dari penjahat tadi ada yang menyampaikan lebih pintar dari mereka tapi Bapak Ibu mengetahui bahwa di dunia pun memang kadang-kadang penjahatnya lebih pintar daripada pemerintahnya bahkan di sebagian kasus seperti itu maka literasi menjadi penting sekali lagi kami mengajak Bapak Ibu sebagai wakil rakyat di komisi 1 bersama-sama tokoh masyarakat tokoh agama tokoh pendidikan semuanya harus bersama-sama untuk memerangi judi online ini Bapak Ibu kalau kita membuka data kami disampaikan oleh PPATK untuk mengingatkan juga di pemerintahan banyak juga di pendidikan banyak juga mohon maaf mungkin di partai politik saya juga orang partai politik jadi di partai politik kalau dibuka banyak juga di profesi manapun jadi artinya tidak hanya di kelas bawah di kelas atas dengan berbagai sistem yang berbeda ada yang melalui games ada yang melalui bentuk-bentuk lain ini banyak jadi sekali lagi mungkin di lingkungan terdekat kita dulu kita perangi sama-sama kemudian Bapak Ibu sekalian kita mungkin pindah ke masalah konektivitas yang juga menjadi perhatian kita semua Presiden intinya hampir dalam pidato semua pidato beliau bicara prinsip keadilan jadi kurang lebih pemerataan akses internet itu pegangannya adalah prinsip keadilan jadi orang-orang di berbagai wilayah juga tentu di timur Indonesia harus mendapatkan akses terhadap internet Pak Gavril terima kasih nanti mungkin dari Ibu Indah dari Bakti akan menambahkan sedikit kemudian tadi untuk konektivitas Ibu Adina kapan-kapan kita main ke Kalteng Ibu betul BTS ini memang ada yang waktu awal itu kan mulai dari 2G 3G sekarang yang kita dorong 4G jadi mungkin agak lama karena itu dan juga mungkin ketersediaan listrik kemudian juga untuk konektivitas tadi mungkin hampir semua saya mungkin meminjam apakah TAPA ND aja ini memang perlu merata jadi nanti kita tinjau kembali kalau dulu ada panjak pemerataan akses silahkan Bapak Pimpinan kalau mau dilanjutkan pemerataan akses kemudian juga hal-hal yang negatif termasuk jadi online kalau ingin dibuat panjak kita akan siap dan mendukung berikutnya kita akan masuk ke topik terkait keamanan data jadi tadi kami sampaikan salah satu dalam rencana prioritas jangka pendek adalah tentu pengamanan data dan juga sovereignty atau kedaulatan jadi saya rasa itu juga memang menjadi fokus kami Bapak Ibu betul waktu itu saya memimpin di sana tadi siapa yang mengingatkan ada Bapak Ibu yang mengingatkan dan itu saya gak mau terulang jadi ke saya gitu ya ketika saya di sini apa yang saya lesson learn ketika saya memimpin harus saya bawa jadi keamanan data itu penting mungkin saya bisa sampaikan sedikit belum detail tapi PDNS itu tadi disampaikan juga Pak Habib Idrusal Jufri kita itu terakhir memang rapat terakhir ketika saya memimpin itu sudah dianggap semuanya pulih makanya saya tidak membuat lagi des tapi kalau mau dilihat ke depan menurut kami hematnya kita sama-sama melihat bagaimana PDN kalau mau dibuat panjang karena kalau yang kemarin itu memang ketika kita tutup di komisi 1 itu dianggap sudah pulih nah untuk PDN Bapak Ibu memang kami perlu sampaikan dari sekarang kemungkinan ada keterlambatan dari rencana di bulan Januari operasional nah ini pun kami terimanya juga agak kaget Pak TBH sekaligus ya harus mitigasi harus siap-siap jadi memang betul PR banyak sekali kalau ada keterlambatan berarti kami mungkin nanti akan memohon kepada komisi 1 untuk PDNS kemarin anggarannya belum kami masukkan untuk perpanjangan PDNS dengan asumsi kita confident PDNnya selesai tapi nampaknya akan ada keterlambatan nanti mungkin Pak dari aptika Pak Hoki menyampaikan itu mungkin Bapak Ibu yang lainnya terkait keamanan apa lagi tadi ya saya sambil baca saya lihat lagi apa yang belum terjawab mungkin saya akan minta pertama Ibu Dirut Bakti Ibu Indah secara singkat menyampaikan rencana-rencana ke depan pada dasarnya Bapak Ibu tadi kalau dibuat panja ini bisa membantu kami juga mengawasi yang sudah dipasang karena sesungguhnya sudah banyak yang terpasang dan kita akan dengan senang hati dan terbuka kalau memang Bapak Ibu ke daerah-daerah 3T berkenan datang untuk melihat pembangunan-pembangunan tidak hanya BTS Bapak ada satelit juga dan lain-lain yang bisa memang diawasi di daerah 3T Ibu Indah silahkan mungkin Bu ini mengingat waktu bisa tertulis saja kali ya ya sudah cukup ya sudah cukup ya ijin pimpinan pimpinan itu pertanyaan saya untuk Dirjen Aptika nanti saya mohon bisa dijawab ya makasih yang mengenai tadi saya tanya di awal untuk Dirjen Aptika bukan untuk Bum Menteri tapi belum terjawab nanti saya mohon bisa dijawab oleh Pak Dirjen Aptika makasih oke baik Pak Hoki silahkan disingkat saja Pak ya mohon izin Pak pimpinan saya minta Pak Hoki menjawab namun demikian yang detil tentu ini masih dalam penyelidikan kepolisian Bapak jadi kalau modus bagaimana masuk bagaimana atau cara bekerjanya itu belum diranah kami untuk menyampaikan itu masih ada di kepolisian kami pun justru menunggu mungkin Ibu Farah lebih mengerti terima kasih silahkan Pak Hoki kalau gitu saya paparkan sedikit saja kalau gitu Pak karena formil terkait pemblokiran ini ini masih belum jelas diaturnya dipermen kominfo tahun 19 tahun 2014 tapi setelah itu tidak ada formil yang mengatur makanya itu selalu ada pergantian tata cara pemblokiran dari pergantian kepemimpinan dari satu menteri ke menteri yang lain nah khususnya di menteri yang sebelumnya ini ini yang menjadi fatal adalah ketika data itu dikirim ke pihak ketiga ke sipil dan ini di bawah dirjen aptika Pak jadi menurut saya agak apa ya kenapa saya minta untuk menjelaskan supaya Bu Menteri tidak terjebak di sistem yang sama tujuan saya menyampaikan ini adalah untuk melindungi Bu Menteri supaya ini tidak terjadi lagi karena mohon maaf ya Pak ya kalau misalnya ini sampai terjadi dan ada tindak-tindak di sini orang yang paling bertanggung jawab di sini adalah Pak Dirjen karena tahun 2014 yang melakukan pemblokiran itu dikeluarkan oleh Direktur Jenderal dan yang ditangkap kemarin itu adalah staf ahli menteri lagi lah ini kenapa kok saya ingin bertanya saya gak ingin apa apa yang terjadi selama ini itu diulangi kembali di kepemimpinan Bu Menteri itu yang saya inginkan Pak bukan saya saya tidak ada niat untuk menyerang tapi saya ingin melindungi Bu Menteri kira-kira gitu Bu makasih kalau di buka aja ya kalau gue usah detilnya nanti aja mohon izin pimpinan Bu Menteri Pak Wamen Bapak Anggota Ibu Dewan yang terhormat terima kasih Pak Abraham atas pertanyaannya dan tentu itu apa kami sangat setuju secara prinsip Bapak dengan tadi Pak Abraham menyebutkan terkait dengan adanya perlu banyak boleh dikatakan tanda kutip mungkin reformasi ya perbaikan-perbaikan total baik dari sisi Bu Menteri menyebutkan tadi dari sisi mekanisme pemblokiran juga mungkin tata kelolanya dan juga secara personal memang harus kami akui dalam tiga bulan terakhir kami bekerja di rektorat yang paling banyak kami lakukan perubahan adalah di rektorat pengendalian Pak Abraham jadi saat ini dan mungkin ini ini adalah satu puncak yang kita tidak tadi disebutkan tidak diharapkan sebagai tip of the iceberg jadi kita harapkan ini sampai mengakar dan sebagaimana arahan Ibu Menteri proses-proses audit yang bersifat kepegawaian audit yang bersifat sistem informasinya dan audit-audit yang bersifat tata kelola juga akan kami lakukan sesuai dengan pertunan perundangan dan arahan dari pimpinan mungkin demikian dulu yang bisa kami jawab Pak Abraham terima kasih Pak Oke baik sedikit masukan juga mungkin Mas Prabu itu akun X-nya bisa segera direvisi dari kominfo menjadi komdigi baik kita lanjut langsung ke draft kesimpulan mohon ditayangkan baik saya bacakan ya Komisi 1 DPR RI telah mendengarkan penjelasan Menteri Komunikasi dan Digital RI tentang program kerja jangka pendek dan kesiapan pilkada serentak November 2024 selanjutnya berkaitan dengan rencana program kerja jangka pendek Kementerian Komunikasi dan Digital yakni konsolidasi organisasi keberlanjutan infrastruktur digital pengembangan ekosistem dan SDM digital serta komunikasi publik Komisi 1 DPR RI memberikan apresiasi atas tindak tegas kepada para pegawai di lingkungan internal kementerian yang terlibat dalam praktek judi online serta mendukung Kementerian Komunikasi dan Digital RI dapat menjalankan program-program tersebut secara transparan dan akuntabel dengan kinerja yang terukur dan optimal sesuai astacitai yang telah ditetapkan Pak Ketua izin sebelum kita bahas dulu mungkin ini masukkan saja buat yang pertama karena sudah ada bagus itu mengenai apa namanya memberikan apresiasi atas tindakan tegas kepada para pegawai tapi belum ada pernyataan komitmen untuk memberantas judi online artinya ini juga merupakan sebuah komitmen awal yang mustinya juga disampaikan sebagai niat baik dari Menteri Komunikasi dan Digital untuk memberantas itu jadi artinya bukan hanya apa yang sudah terjadi tapi juga komitmen untuk ke depannya gitu komitmen dari Bum Menteri Bum Menteri bagaimana Bum Menteri kira-kira ya dimasukkan begitu ya mau dimasukkan sebagai komitmen mau dimasukkan di bagian mananya komitmennya nih mungkin di bagian lain aja terakhir aja ini kena apresiasi setelah itu mungkin kita mendesak atau mendesak-desak kembali lagi kalau kata mendesak jangan kita mendesak-desak saya usul karena judi online ini lagi perhatian seluruh rakyat di Indonesia dibikin nomor terpisah saja dapat dibikin terpisah saja jangan disatukan biar lebih fokus lanjut nomor 2 tentang ya tentang judi online biar lebih konsen ke sana oke ya itu langsung nomor 2 dibuat paragraf baru ya ya mendukung komitmen kementerian kominfo eh komdiji gitu untuk mendukung komitmen ya kan memberikan apresiasi atau sindakan tegas kepada pegawai di lingkungan internal yang terdebat praktek judi online dan ya meminta kementerian komunikasi dan digital berkomitmen memberantas judi online sampai tuntas ya bapak ketua oke yang poin pertama sudah oke izin kalau sampai tuntas tidak di kementerian kami bapak jadi mungkin internal kami namun kalau sampai tuntas saya rasa itu lintas kementerian lembaga dan melibatkan seluruh masyarakat karena kami percaya sama pembentri oke yang pertama poin pertama udah oke ya oke ketok dulu oke yang poin yang kedua yang kedua saya kira gini karena ini kan soal judi online ini bukan ranahnya kominfo saja sehingga disini ada penegasan tentang pentingnya berkolaborasi kerjasama koordinasi dan seterusnya dengan instasi lainnya dengan nah itu mau dimasukkan dimana atau apanya yang mau dirubah dilanjutkan aja meminta kementerian komitmen untuk komitmen dan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kementerian lembaga lainnya gitu enggak itu di belakang aja jadi dan untuk jangan untuk berkomitmen untuk untuk memberantas judi online ya berantasan dengan dengan kerjasama atau kolaborasi Pak Ketua yang terkait boleh satu-satu satu-satu pelan-pelan Pak Pak Tovik sudah ini masukannya sudah selesai belum? ya ya itu tadi jadi meminta untuk bukan berkoordinasi jadi jadi penekanannya pada untuk melakukan pemberantasan judi online baru keterangannya dengan cara berkoordinasi ya begitu jadi berkomitmen karena ini ada hal yang bisa dilakukan sendiri oleh Kominfo tanpa berkoordinasi tapi ada yang harus berkoordinasi kan itu jadi kira-kira 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 gini kira-kira gini kira-kira gini kemarinnya untuk berkomitmen terus ada dan baru itu setelah itu ada poin berikutnya komisi satu DPR RI mendorong Kementerian KomDigi untuk berkoordinasi dengan lembaga dan instansi lainnya kira-kira kayak gitu maksudnya Pak Taufik jadi pesannya kan dua yang pertama adalah komitmen kementerian yang kedua adalah berkolaborasi jadi tadi sudah benar untuk berkomitmen memberatasi judi online dengan berkoneksi dengan kementerian anak bang ini benar izin Pak Ketua kalau kita baca itu kesatnya kominfo setelah kita dorong baru berkomitmen mungkin di depannya tulis juga komin komdigi berkomitmen untuk diapresiasi jadi komdigi dari awal juga sudah berkomitmen kan sebenarnya kita mendorongnya bukan begitu Pak Niko komitmen dari kementeriannya juga ada satu-satu 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 sebentar Mbak Edi siap silahkan duluan maksudnya adalah kalau tulisannya begitu kesannya kan komdigi ini baru kita dorong maksudnya mungkin kata-kata pertamanya sebagai kesimpulan kita mendapat kesimpulan komdigi sudah berkomitmen untuk sehingga setelah itu baru kita dorong untuk melakukan kolaborasi jadi komdginya jadi subjeknya juga di kalimat itu maksudnya penguatan Pak Pak Ketua saya setuju sama Pak Endi karena kalau kita pakai kata komitmen disini itu seakan-akan selama ini kementerian komdigi tidak berkomitmen jadi kalau saya boleh usul tanpa mengurangi substansi Komis 1 DPRD memberikan apresiasi atas komitmen yang telah ditunjukkan oleh kementerian komdigi nah kemudian di kalimat keduanya komis 1 meminta kementerian komunikasi dan digital untuk terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya dalam rangka pemberantasan judi online nah cocok oke coba dibaca perlahan-lahan Pak Rizki ini jadi komis 1 DPRD memberikan apresiasi atas komitmen yang telah ditunjukkan kementerian komdigi yang telah atas tindakan tegas kepada para pegawai di lingkungan internal kementerian yang terlibat dalam praktek judi online itu bisa titik kalau mau dikasih titik kalau mau koma juga boleh dan meminta kalau gak titik dan meminta kementerian komunikasi dan digital untuk terus berkoordinasi oh beda gini aja dulu Pak Rizki sorry jadi kita masuk ke komitmen dulu setelah komitmen memberantas dengan berkolaborasi boleh jadi komitmennya sekali aja gak usah dua kali biar konkret gini izin ketua jadi menurut saya kalau kita meminta meminta komdigi untuk berkomitmen artinya sebelum ini komdigi tidak berkomitmen makanya lebih baik mendorong di atas di apresiasi atas komitmen jadi bukannya kita meminta tapi sudah kita mengapresiasi akan komitmennya mungkin gini ketua ketua ya itu berkomitmennya dibuang saja meminta komdigi komitmennya komitmennya di atas komitmennya di atas kita apresiasi komitmennya jadi gini dikembalikan ke yang tadi ini jadi kacau lagi yang terbaik yang tadi cuman buang untuk memberantas dulu baru koordinasi oke yang tadi aja untuk poin nomor butir nomor 2 ketua sampai online titik baru masuk butir nomor 3 mendorong komdigi untuk berkoordinasi dengan kementerian lain jadi strong point gitu yang keduanya memberikan apresiasi yang ke berikut butir nomor 3 saja menurut saya ini bisa dilanjutan gak apa-apa online titik selanjutnya komisi 1 DPR RI mendorong kem komdigi untuk berkoordinasi dengan kementerian dan baga lainnya dalam memperantai ini oke jadi gini ini ketua sorry maaf jadi komitmen kita apresiasi komitmen komitmen terhadap menindak di internal yang kita harapkan juga adalah bahwa kominpo kominiji hari ini berkomitmen untuk terus memberantas judi online kan begitu bukan berarti ke belakang enggak artinya ini adalah komitmen bu menteri mumpung ini baru bu ya kan gitu jadi karena ini harus ada semangat baru buat pasukan di belakang rencananya gitu maksudnya karena ini koreksi hari ini kan badainya ada artinya bu menteri sendiri harus menunjukkan bahwa saya berkomitmen dan kita semua gitu kalau gini saya usul sebentar ya saya usul itu akan judi online titik selanjutnya komisi 1 DPR RI mendorong KEMKOMDIGI untuk melanjutkan komitmen pemberantasan judi online ini dengan berkoordinasi dengan kementerian lembaga lainnya dalam kementerian lembaga lainnya oke cocok oke bu menteri kalau sama Pak Budi saya banyak sepakatnya Pak Mimpinan tadi kan bukan hanya judi online tapi soal tiktok soal apa tadi itu lain lagi harus masuk itu apa-apa ini kan tadi Bapak sesuai Bapak ingin ini biar fokus untuk judi online nah ini fokusnya disitu maksud saya takut lupa oke baik mudah-mudahan gak lupa oke yang ini dari ketok ya oke komisi 1 DPRRI memberikan apresiasi atas komitmen yang telah ditunjukkan oleh KEMKOMDIGI atas tindak tegas KEMKOMDIGI kepada para pegawai di lingkungan internal KEMKOMDIGI yang terlibat dalam praktek judi online selanjutnya komisi 1 DPRRI mendorong KEMKOMDIGI untuk melanjutkan komitmen pemberantasan judi online dengan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya oke ya ketok saya lagi deh ya nomor 3 Komisi 1 DPRRI memberikan apresiasi atas dukungan kampanye Pilkada Damai 2024 KEMKOMDIGI dan Digital dalam hal monitoring pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio atau SRF dukungan logistik pengamanan ruang digital serta memastikan transparansi informasi kepada masyarakat terkait Pilkada 2024 sehingga dapat menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan tertib aman dan damai oke komisi 1 nomor 4 ya komisi 1 DPRRI meminta Kementerian Komunikasi dan Digital RI untuk memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dan pandangan anggota komisi 1 DPRRI dalam penataan kelembagaan dan perbaikan kinerja komunikasi dan Digital RI ke depannya oke izin Bapak pada prinsipnya sangat setuju tapi kelembaganya harus diduk oleh pemerintah mungkin minggu ini jadi kami izin kalau kelembagaan tadi kurang lebih gambarannya kami sudah sampaikan tapi poin tentang perbaikan kinerja kementerian dengan senang hati membuka pintu lebar untuk mendapat masukan dan pandangan dari Bapak Ibu pimpinan maupun anggota komisi 1 yang terhormat oke jadi mau di hilangkan yang bagian kelembagaannya karena kami diberi deadline untuk selesai di minggu ini agar perpresnya dapat segala keluar Bapak mungkin dalam minggu ini kan kita belum ketemu lagi namun demikian kalau di WA boleh silahkan dengan senang hati terima kasih oke jadi ini mau dihilangkan apa yang kelembagaan saja Bapak Ketua yang perbaikan kinerja kami dengan senang hati oke jadi baik apa Pak Komisi 1 saya ulangi ya Komisi 1 DPR RI meminta Kementerian Komunikasi dan Digital RI untuk memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dan pandangan anggota Komisi 1 DPR RI dalam perbaikan kinerja Kementerian Komunikasi dan Digital RI ke depannya oke sepakat oke baik saya kembalikan ke Ibu Menkomin Menkondi Menkondi Ijin Pimpinan masih ada satu yang kelupa apa kalau boleh disisir bukan hanya judi online tadi perlindungan UMKM itu bisa masuk di kesimpulan nomor 2 jadi tinggal ditambahkan poinnya tetap dengan berkoordinasi dengan kelembagaan lainnya ini kalau UMKM soalnya melibatkan Kementerian Kementerian Perdagangan Perindustrian Perdagangan dengan Imigrasi jadi poinnya sama jadinya jadi besok-besok kalau kita ditanya sama rakyat juga kita sudah buatkan platformnya disini sudah ada sudah ada komitmennya kita tinggal ditindai lanjuti ya makanya sudah ada dalam bentuk komitmennya bagaimana Bu Menteri saya sudah harus berangkat karena ditugaskan Presiden menerima Perdana Menteri Singapura prinsipnya dukungan terhadap UMKM kami amat setuju internet ramah anak kami pun karena anak kami juga masih bayi akan sangat amat mendukung namun demikian kalau boleh dimasukkan di lain kesempatan di rapat-rapat berikutnya kami dengan senang hati minta izin Bapak Ibu baik terima kasih Pak Ketua menutup saya sarakan ke Bu Menteri ada penutup baik Bapak Pimpinan yang kami hormati Bapak Ibu anggota Komisi 1 yang mulia para jajaran Wakil Menteri jajaran Kementerian Komdiji kami sekali lagi mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya terima kasih banyak atas dukungan atas masukan atas kritikan tidak apa-apa yang tadi menggas karena kami juga di Kementerian mencoba gas pol jadi kami senang Komisi 1 juga dengan tanpa sungkan menyampaikan langsung secara keras pun tidak apa ini menjadi masukan kami kami berharap ke depan kita bisa bekerjasama lebih baik saya berharap kemitraan antara Komisi 1 dengan Kementerian Komdiji dapat menjadi lebih baik di masa periode ini sehingga kita bisa menyelesaikan PR besar yang cukup banyak kalau sendiri rasanya berat Bapak Ibu jadi kami mohon selalu dukungan masukan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian terima kasih Bapak Ketua baik terima kasih Ibu mereka itu rapat saya tutup dengan mencapai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ibu terima kasih Ibu